Menebus dosa jilid 1 Pembukaan Dalam cerita buku hitam bagian terakhir, dikisahkan tentang Sim Lok, yang memasuki istana Tian Mokyong. Setelah mengalami berbagai kejadian luar biasa, dalam suatu pertempuran sengit dengan Tian Mokyong Chu, ia telah dikalahkan dan diikat di atas kuda, lantas dikaburkan. Dalam penderitaannya itu Sim Lok telah berjumpa dengan seorang wanita muda berparas buruk, dari wanita tersebut ia mendapat pelajaran ilmu silat yang hanya terdiri dari 4 jurus tipu pukulan dan ilmu mengelakkan diri dari serangan musuh. Kemudian ia kembali lagi ke Tian Mokyong, hendak menuntut balas. Untuk kedua kalinya ia bertempur dengan Tian Mokyong Chu, ternyata ilmu silat mereka berdua berasal dari satu guru. Tapi Sim Lok yang belajar ilmu silat itu hanya baru beberapa hari saja, sudah tentu kalah mahir, hingga akhirnya kalah lagi. Tubuh Sim Lok yang terpental oleh serangan Tian Mokyong Chu, segera disambut oleh Ye U Him Chu, yang memang sudah menduga kalau anak muda itu akan dikalahkan oleh lawannya. Dan setelah berhasil menolong pemuda itu, Ye U Him Chu mengajaknya kabur. Setelah anak muda itu dibawa pergi, para pengawal Tian Mokyong baru menghampiri Kiong Chu-nya, salah satu di antaranya lantas berkata, Kiong Chu, mengapa ilmu silat pemuda itu ada kesamaan dengan ilmu silat Kiong Chu? Inilah yang membuatku heran, marilah kita pulang, dan segera keluarkan perintah tarik pulang 36 Im Yang Chu yang melakukan tugas di dunia Kang Ou, beserta 13 Tek Seng Chu dan 4 Im San Iiei, Tian Mokyong Chu memberi perintah kepada para menterinya. Apa semua anak-anak murid ini juga ditarik kembali ke istana? Ya, mereka harus menunggu perintah, dalam waktu 10 hari, harus balik ke rimba Kui Ong Lim. Giyok Hwi menjawab baik. Tian Mokyong Chu bersama-sama anak buahnya, menuju ke istananya. Kita kembali kepada Ye U Him Chu dan Sim Lok, setelah tiba di tempat yang aman, Ye U Him Chu lalu mengeluarkan sebutir pil untuk menyembuhkan luka Sim Lok. Ketika Sim Lok sadar, wajahnya lantas berubah, kemudian ia berkata, Adik Chu, apakah kau yang menolongku melihat Sim Lok sudah sadar? Hati Ye U Him Chu merasa lega. Atas pertanyaan itu, ia lantas menyahut sambil langgukan kepala dan mengucurkan air mata. Ya, aku yang menolong dirimu, apakah kau tak mendapat gangguan apa-apa? Tidak nyana aku kalah lagi di tangannya, Baiklah, nanti aku akan mencarinya lagi sehabis berkata, Ia sudah lompat kabur. Engkolok, dengar kataku seru Ye U Him Chu yang segera lompat melesat untuk menghalangi maksud Sim Lok. Sim Lok terkejut, lalu bertanya, Ada apa kau mengejarku? Kalau kau pergi sekarang, bukankah hasilnya akan serupa saja mendengar perkataan itu? Hati Sim Lok lantas lemas. Ia berkata sambil kertak gigi, Tapi, apakah sakit hati ini tidak perlu dibalas? Oh, ya, adik Chu bagaimana kau tahu aku berada di istana Tian Mokiong? Dalam kalangan Kang Oung tersiar berita, Bahwa kau mati di tangan Tian Mokiong Chu, Maka aku datang kepadanya untuk membuat perhitungan. Terima kasih atas kebaikanmu, Aku Sim Lok kalau tidak mampu menuntut balas sakit hati ini, Aku bersumpah tidak mau jadi orang lagi. Selagi Ye U Him Chu hendak menjawab, Tiba-tiba di belakangnya terdengar orang berkata, Tidak menuntut balas, Bukankah kau masih tetap hidup? Sim Lok berpaling, Seketika itu bukan kepala ngerasa kagetnya, Karena orang yang mengeluarkan perkataan itu, Ternyata adalah itu orang tua berambut putih yang pernah dilihatnya beberapa hari berselang. Ia segera memberi hormat dan bertanya, Lociampoe orang gagah dari mana, Sudilah kiranya memberitahukan namamu yang mulia. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak lalu berkata, Chuwan harus segera pulang ke Imbunia, Insan Pei mungkin akan terjadi perubahan besar. Bukan kepala kagetnya Sim Lok setelah mendengar keterangan itu, Tanyanya dengan cemas, Akan ada perubahan apakah sebenarnya? Kalau kau nanti sudah pulang akan mengetahui sendiri. Selagi hendak bertanya, Orang tua itu ternyata sudah menghilang. Terhadap datangnya berita yang tidak terduga-duga ini, Sim Lok merasa kaget dan terheran-heran, Ia lalu berkata kepada Yew Him Chu, Mari kita pergi. Yew Him Chu anggukan kepala, En Chie Ho tiba-tiba bertanya kepada Lim Lok, Sim Siaw Hiap, Aku ingin tanya padamu suatu urusan. Koma apakah kau En Chie Ho Chiampue yang namanya sangat terkenal di dunia Kang Ou itu? Benar. Ada urusan apa? Bicarakan terus terang, Tidak usah merendah. Urusan ini mengenai kematian saudaraku Heng Heng Sia Seng, Suami istri kala itu, Apakah Sim Siaw Hiap menyaksikan sendiri keadaan kematian Nsoku, Koan Tiong Limo? Ya, Kala itu aku belum tahu bahwa Koan Tiong Limo itu adalah istrinya Heng Heng Sia Seng, Malah menganggap Koan Tiong Limo dibinasakan oleh Heng Heng Sia Seng. Apa ada yang menunjukkan keadaan yang agak luar biasa pada mayat itu tentang ini? Kala itu aku tidak ambil perhatian, Menurut dugaanmu, Apakah Seng? Lawan menginginkan mutia ratian Liong Sincu sehingga turun tangan kejam padanya benar, Mutia ratian Liong Sincu benar berada di tangan saudaraku Heng Heng. Sia Seng sudah beberapa puluh tahun lamanya, Maka orang yang turun tangan itu pasti ada hubungan baik dengan saudaraku. Ini memang beralasan. Apakah jenazah Hunso itu kamu yang kubur benar? In Chie Ho kerutkan keningnya, Beberapa kali nampaknya hendak membuka mulut, Tapi selalu diurungkan, Akhirnya ia berkata, Mari kita jalan. Hari kedua, Tiga orang itu sudah tiba diimbunia. Kedatangan mereka itu lantas dicegat oleh anak murid Isan Pei. Entah Sam Wee hendak mencari siapa mereka bertanya. Anak murid Isan Pei yang ditugaskan itu barangkali belum kenal Sim Lok, Hingga bertanya demikian. Tolong sampaikan kepada Chiang Bun Jin, Katakan bahwa Sim Lok sudah pulang. Kata Sim Lok. Oh kiranya adalah Sim Siao Hiap, Mari ikut aku. Ketika empat orang itu tiba di luar Cheng Tian Koan, Dari dalam kuil terdengar suara Kou Tok Chu yang menegur, Siapa itu? Hunjuk beritahu kepada Chiang Bun Jin, Aku yang rendah adalah Sim Lok. Sim Lok lebih dulu menyaut. Sim Lok. Suara Kou Tok Chu menunjukkan perasaan kagetnya, Dan seketika itu juga dari dalam kuil nampak lari keluar tiga orang, Yang bukan lain Kou Tok Chu, Lok Ya dan Gin Hui. Memang benar Kou Tok Chu nampak sangat terkejut, Ketika melihat Sim Lok nampak berdiri di depannya, Maka lalu berseru, Benar saja kamu. Lok Ya juga sangat terperanjat, Tegurnya, Benar kamu. Sim Lok mengerti mereka tentunya mengira ia sendiri sudah binasa di dalam istana Tian Mo Kiong, Maka ia lantas menjawab sambil tersenyum. Benar, aku adalah Sim Lok. Orang yang baik hati selalu dilindungi oleh Tuhan, Haha, mari masuk-mari masuk kata Kou Tok Chu sambil tertawa terbahak-bahak. Tatkala matanya melihat Yeuhim Chu dan In Chiehou, Nampaknya terkejut. Tidaknya Najwiai juga mengunjungi gunung yang sepi ini, Atas kelalaian Kou Tok Chu yang menyambut agak terlambat, Harap supaya Jiwiai suka maafkan, Katanya kepada dua tamunya. Dulu, di dalam perjalanan Oe Yesan, Karena sambutanku yang kurang cukup, Maka Chiang Bun Jin sudah melupakan kita, Bukankah begitu? Ah, mana aku berpikir demikian. Mari masuk. Mereka lalu beramai-ramai masuk ke dalam pendopo, Ketika Sim Lok berjalan di depan Gin Hui, Ia mendengar suara nona itu memanggilnya. Engkolok. Sim Lok berpaling, Lantas melihat Gin Hui dengan air mata berlinang-linang mengawasinya. Ada urusan apa? Aku telah menyusahkanmu. Hati Sim Lok merasa bergetar ketika mendengar ucapan Gin Hui yang mengunjukkan rasa hatinya. Apakah sudah lupa perkataan kita? Semoga hati kita berdua selalu terikat. Dialog itu seolah-olah merupakan sepasang kekasih yang telah kembali, Setelah mengalami banyak penderitaan. Gin Hui memang seorang gadis cantik manis, Kini dalam keadaan mandi air mata, Nampak bagaikan bunga mawar yang habis ditimpa hujan. Sambil bersenyum Gin Hui berkata, Kalau bukan karena aku, Apa kamu akan mengalami nasib seperti hari ini? Mereka berdua saling berpandangan dan tertawa, Kecuali mengunjukkan perhatian masing-masing, Juga menandakan rasa cinta mereka yang sangat besar. Mendadak terdengar suara orang tertawa dingin, Suara itu ternyata keluar dari mulut Ye Wuhim Chu, Yang saat itu sudah berjalan masuk ke dalam kuil dengan paras mengandung maksud jahat. Lok Ye yang berdiri di samping dapat menyaksikan itu semua dengan jelas, Diam-diam mendapat firasat tidak baik, Sebab Ye Wuhim Chu seorang gadis berhati cupat, Jangan-jangan bisa menimbulkan kegaduhan. Sim Lok juga sudah dapat merasakan itu, Hingga wajahnya berubah, Gin Hui seorang gadis cerdik, Sudah tentu dapat melihat semua perubahan itu, Maka ia lantas bertanya, Siapakah dia? Atas pertanyaan itu, Sim Lok merasa sulit untuk menjawab, Sambil tertawa getir Gin Hui bertanya pula, Kekasih? Oh? Ia cemburu? Airh, Gui Hui memang gadis bernasib malang, Dalam hidupku ini entah mengalami berapa banyak sengsara, Tapi kau perlakukan diriku begitu baik, Entah bagaimana aku harus membalas budengmu harapka suka maafkan aku kata Gin Hui dengan paras. Sedih, lalu menghela nafas dalam-dalam. Sim Lok juga menghela nafas, Tiba-tiba ia bertanya, Aku ingin tanya kau satu hal, Apakah kamu membunuh Heng Choyawomo? Tidak. Tapi dalam perjalananku ke istana Tian Mo Kiong, Kenapa tidak melihat dirinya? Hari itu aku hanya suruh ia kabur, Ia sudah meninggalkan Tian Mo Kau. Sim Lok anggukan kepala dan berkata, Kalau begitu mari kita masuk. Keduanya lalu berjalan berendeng masuk ke dalam kuil Cheng Tian Koan. Setelah semua orang berkumpul, Sim Lok lalu bertanya, Chiang Bun Jin, Kabarnya dalam partai kita terjadi suatu perubahan Kau Tok Chu terperanjat. Bagaimana kau tahu? Ada orang memberitahukan padaku tapi apa yang akan terjadi, Aku tidak tahu. Kau Tok Chu mengeluarkan sepucuk surat, Diberikan kepada Sim Lok. Bacalah surat ini, Kamu nanti mengerti sendiri. Selagi Sim Lok hendak membaca surat mendadak, Ginhui bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Chiang Bun Jin badanku terasa kurang enak aku akan mengasuh dalu. Tiba-tiba Ye U Him Chu menyeletuk sambil tertawa. Kenapa? Apa hati Nona sakit? Mendengar pertanyaan yang mengandung sindiran itu, Paras Ginhui berubah seketika. Ia coba tenangkan pikirannya, Lalu menjawab sambil tersenyum, Sekali-kali tidak, Kalian teruskanlah, Sehabis berkata ia lalu berjalan keluar. Ye U Him Chu mengawasi sambil tertawa dingin. Ia benar-benar seorang gadis sangat cantik jelita, Demikian ia berkata. Sim Lok tidak berkata apa-apa. Ia membuka surat Kau Tok Chu. Surat itu berbunyi, Kau Tok Chu Jih. Lama tidak bertemu, Apa kau baik? Partai kita tadi malah mendadak kejurian dua jilid kitab, Dua murid yang menjaga ranggon penyimpan kitab itu telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah kita periksa, Kitab yang hilang ternyata kitab peninggalan Jie Bun Kie. Chiang Bun Jin tentunya masih ingat pertempuran di Indunia 18 tahun berselang, Partaimu telah kehilangan 100 jiwa lebih, Jika Chiang Bun Jin tidak suruh orang kembalikan dua jilid kitab tersebut, Maka partai kita dalam waktu lima hari ini, Pasti akan mengirim 100 anak murid kita yang terpilih, Untuk minta pelajaran ke Gunung Indunia. Jaga baik-baik hari itu. Harap Chiang Bun Jin pikir baik-baik, Jikalau tidak Chiang Bun Jin nanti akan menyesal setelah terlambat. Kirim salam, Tertanda, Jin Chok Cheng, Ketua Pek Sanpei. Sehabis membaca surat itu wajah simul berubah, Katanya sambil kertak gigi. Pesan Pei sesungguhnya terlalu tidak pandang matuk kepada Insan Pei, Demikian berani dan terus terang mengirim surat tantangan, Aku ingin lihat, Apakah Jin Chok Cheng itu mempunyai kepandayan yang istimewa? Apa itu surat yang ditulis oleh Jin Chok Cheng? Tanya Yeu Him Chu. Benar. Oh kiranya lantaran itu, Kata Yeu Him Chu, Kemudian ia mengeluarkan dua jilid kitab diserahkan kepada Kau Tok Chu Seraya berkata, Chiang Bun Jin, Dua jilid kitabmu yang hilang, Kini sudah kuambilkan kembali untukmu harap kau terima dengan baik. Kiranya perbuatanmu. Kenapa, Apa kamu tidak senang? Berterima kasih saja rasanya belum cukup, Bagaimana tidak senang? Kata Sim Lok dan kemudian berkata kepada Kau Tok Chu dan lain-lainnya. Sebaiknya kita turun tangan lebih dulu, Besok kita segera berangkat ke Gunung Beksan, Supaya Jin Chok Cheng tahu bahwa Insan Pei tidak dapat dihina begitu saja. Aku juga akan turut kata Lok Yee. Karena saat itu hari sudah malam, Maka Kau Tok Chu perintahkan dua kacungnya mengantar para tamunya ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Yeu Him Chu yang berjalan keluar bersama Sim Lok, Mendada ajukan pertanyaan kepala pemuda itu, Sim Lok aku akan bertanya kepadamu. Ada urusan apa? Lok Yee dapat melihat perubahan muka Yeu Him Chu menunjukkan sikap yang mengandung maksud tidak baik. Yeu Him Chu berkata pula dengan nada suara dingin, Nona itu tadi pernah apa dengan kau? Pertanyaan itu membuat Sim Lok tercengang lama baru bisa menjawab, Ini, ini, tanda petik. Apa ini itu? Apa di aku kasihmu adik Chu? Dengar dulu. Benar, aku memang sedang mendengar ucapanmu. Aku tidak menyangkal bahwa aku cinta padanya. Kalau begitu kah sengaja hendak permainkan aku? Perkataan itu diucapkan dengan tenang dan wajar, Tapi mengandung maksud dalam. Wajah Sim Lok lantas berubah. Adik Chu, aku Sim Lok sedikit pun tidak ada maksud seperti itu. Aku hanya mengharap supaya kamu mengerti keadaanku. Gin Bui pernah menolong jiwaku maka aku merasa berhutang budi padanya. Apa lantaran hutang budi? Maka kamu cinta padanya bukan semuanya begitu. Nah apa lagi? Sim Lok tahu keadaan menjadi runyam, Tapi terhadap pertanyaan ini ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Berkata pula Ye U Him Chu dengan nada menyeramkan, Tidak apa, Sim Lok sekarang kau jawablah pertanyaanku, Di dalam hatimu sebenarnya cinta dia ataukah aku? Pertanyaan itu sesungguhnya sulit bagi Sim Lok untuk menjawabnya, Ia juga tidak menduga kalau Ye U Him Chu akan mengajukan pertanyaan demikian. Ia mencintai Gin Hui, Karena ia menganggap Gin Hui sudah terlalu banyak berkorban untuknya, Dan kini ia sudah tiada tempat untuk menumpangkan diri, Bagaimana mungkin ia tega hati meninggalkannya? Sebaliknya dengan Ye U Him Chu, Gadis itu mencintainya sejak masih anak-anak, Bagaimana Sim Lok dapat mengelabuinya? Selagi masih berpikir keras, Untuk memecahkan persoalan itu, Ye U Him Chu sudah bertanya lagi, Kamu merasa sulit untuk menjawab pertandaanku bukan ya, Sulit bagiku untuk menjawab pertanyaanmu ini. Sehabis berkata ia bersama In Chie Ho berjalan mengikuti kacung yang mengantar mereka ke kamar. Tidak jauh dari kuil Cheng Tian Koan, Ada dua buah bangunan, Itu adalah bangunan rumah yang diperuntukkan bagi para tamu. Bangunan sebelah kiri untuk kaum pria, Sedangkan untuk kaum wanita di sebelah kanan. Malam itu keadaan sunyi senyap, Rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benderang, Bukit Imbunia nampak seperti patung raksasa yang angker, Memandangi seluruh jagad yang diterangi oleh sinar perak. Dalam keadaan sunyi itu, Tiba-tiba nampak sesosok bayangan orang berlari menuju ke bangunan sebelah kanan, Bayangan itu bukan lain Ye U Him Chu. Ia seorang gadis berhati. Cepat, dalam hatinya tidak mengizinkan wanita lain mencintai Sim Lok, Dan ia malam itu hendak menemui dan berbicara empat metu dengan Gin Hui. Tiba di depan jernila Gin Hui, Ia segera mendengar teguran Gin Hui, Siapa aku? Nona Gin Hui, Ada urusan sedikit yang ingin aku bicarakan denganmu. Gin Hui membuka pintu, Ia segera melihat Ye U Him Chu, Parasnya berubah seketika kemudian bertanya dengan nada suara dingin, Begini malam Nona datang, Entah ada urusan apa. Gin Hui seorang gadis cerdik, Sudah tentu dapat menebak isi hati Ye U Him Chu. Aku ingin tanya padamu, Apa Nona mencintai Sim Lok? Ye U Him Chu bertanya tanpa tedeng aling-aling. Dugaanmu tepat. Tapi, Apa Sim Lok mencintaimu? Aku yakin ia juga mencintai aku. Mencintaimu. Hektometer ku beritahukan padamu, Sim Lok hanya kasihan kepadamu maka baru mencintaimu. Apa ucapan itu keluar dari mulutnya, Tapi apa bedanya? Tahukah kau, Bahwa aku juga mencintainya? Aku sudah dapat melihat itu. Kalau begitu, Kau tidak boleh mencintai Sim Lok lagi. Tanda petik. Gin Hui tertawa terbahak-bahak. Apa cinta itu bisa dipaksa oleh kekuatan manusia? Tapi, Aku memaksamu, Jika kau berani mencintai Sim Lok, Mungkin aku bisa membunuhmu. Oleh karena tidak ingin Gin Hui mencintai Sim Lok, Ye U Him Chu telah mengeluarkan ancaman itu. Ini benar-benar menyinggung perasaan Gin Bui, Maka seketika itu parasnya lantas berubah, Sambil tertawa dingin dia berkata, Ketahuilah olahmu, Aku juga mencintainya. Paras Ye U Him Chu menjadi merah padam, Katanya sambil tertawa dingin, Apa kamu pantas menjadi kekasihnya? Mengapa tidak pantas? Kau jangan lupa bahwa kamu adalah orang Tian Mokiong, Apa Tian Mokiong masih ada orang-orang baik? Oleh karena cinta, Ye U Him Chu telah mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati orang, Ini benar-benar keterlaluan. Tapi, Ia toh lakukan itu, Ia tidak memikirkan bahwa Gin Hui saat itu masih terluka lahir dan batinnya, Bagaimana ia sanggup menerima hinaan itu? Hati Gin Hui yang sudah hancur luluh, Ketika mendengar perkataan itu semakin remuk, Hingga menggigil sekujur badannya. Sambil tertawa Sinisia berkata, Ya, aku seorang yang pernah disiasiakan juga pernah. Menderita, Si Mok seorang pemuda yang baik, Hanya kau yang pantas, Ia tak sanggup melanjutkan perkataannya, Air matanya mengalir turun. Kalau kau sudah tahu tidak pantas menjadi kekasihnya, Pergi saja dari sini, Kata Ye U Him Chu. Ya memang aku harus pergi, Semoga kalian bisa hidup bahagia. Sehabis berkata, Ia bergerak menuju keluar. Ye U Him Chu masih belum puas, Ia ingin melampiaskan kemarahannya pada gadis yang sudah hancur luluh hatinya itu. Katanya dengan suara dingin, Aku kira kamu seorang yang tak tahu malu. Apa para Sgin Hui mendadak berubah Ye U Him Chu, Kau jangan berbuat keterlaluan. Kenapa? Apa kamu ingin berkelai? Benar, Apabila kamu berbuat keterlaluan. Ku beritahukan padamu, Kepandaianmu masih bukan tandinganku. Itu memang benar, Tapi Ye U Him Chu terang hendak membakar hati Ging Hui, Supaya turun tangan kepadanya, Supaya ia dapat melampiaskan kemendungkolannya. Ye U Him Chu, Aku Ging Hui bukan seorang yang takut mati, Kamu bukan saja sudah memandang rendah diriku, Menghina, Tapi juga membakar hatiku, Supaya turun tangan terhadapmu. Bagus, Ging Hui hari ini sekalipun akan binasa di bukit Ing Bunia ini, Juga akan melayani kamu yang menganggap diri sendiri sebagai seorang kosan tanpa tandingan. Ging Hui nampaknya sudah benar-benar marah di wajahnya yang cantik nampak tegas napsu membunuh, Tanpa pikir apa akibatnya ia maju mendekati Ye U Him Chu. Apa kamu benar-benar hendak cari mampus? Kata Ye U Him Chu dingin. Ya, aku justru ingin mati, Sehabis berkata, Ia melancarkan serangan lebih dulu dengan semua sisa kekuatannya. Itu memang yang diharapkan oleh Ye U Him Chu, Dengan lincahnya ia lakan serangan Ging Hui, Kemudian balas menyerang. Ging Hui penasaran, Ia maju lagi, Sebentar saja sudah melancarkan empat kali serangan. Ye U Him Chu membiarkan dirinya dicecar, Kemudian dengan tiba-tiba ia keluarkan bentakan keras, Kemudian dirubah serangannya, Mengarah bagian terpenting badan Ging Hui. Satu serangan mengenai dengan telak, Hingga Ging Hui mundur sempoyongan, Darah segar menyembur dari mulutnya. Walaupun demikian, Ye U Him Chu masih belum hentikan serangan, Selagi hendak melanjutkan serangannya yang mematikan, Tiba-tiba terdengar suara bentakan, Nona Ye U, Tindakanmu terlalu kejam. Berbareng dengan itu, Satu kekuatan tenaga dalam meluncur keluar, Menyambut serangan tangan yang dilancarkan oleh Ye U Him Chu. Ye U Him Chu melompat mundur, Saat itu ia dapat melihat Lok Ye telah berdiri di situ. Panas hati Ye U Him Chu masih belum juga padam, Bentaknya dengan suara keras, Ini adalah urusan kita, Siapa suruh kau campur tangan? Nona Ye U, Perbuatanmu itu sesungguhnya keterlaluan karena cinta, Kau telah menyakiti hati seorang gadis, Yang memang telah terluka, Apa kau tega? Belum habis ucapan Lok Ye, Sesosok bayangan orang melayang turun ke dalam kamar, Ketika ketiga orang itu mengetahui siapa orang itu, Wajah mereka berubah semua. Orang yang baru datang itu bukan lain Simlok. Simlok mengawasi semua orang yang ada di situ, Segera melihat wajah Gin Hui yang pucat palsi, Mulutnya mengeluarkan darah, Maka lantas bertanya dengan terheran-heran, Kau kenapa? Gin Hui sedih sekali, Air matanya mengalir bercucuran, Tapi ia masih mencoba menutupinya, Katanya, Tidak apa-apa, Nona Ye U kelepasan tangan melukai diriku. Lok Ye yang menyaksikan semua kejadian, Ketika mendengar perkataan itu hatinya merasa pilu, Sifat baik dan jiwa besar Gin Hui sesungguhnya sangat mengharukan. Tapi Ye U Him Chu lantas menyeletuk, Dengan sikap menghina. Tidak tahu malu, Tidak mampu melawan, Masih kata kelepasan tangan apa, Kau yang melukainya tanya Simlok dengan suara keras. Benar, Aku benci padanya apakah benar katanya. Wajah Simlok berubah seketika, Ia adalah seorang yang cerdik, Sudah tentu mengerti apa sebabnya. Dengan muka merah padam ia bertanya kepada Lok Ye, Saudara Che, Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Ye U melukai hatinya, Jawab Lok Ye. Ye U Him Chu ketika melihat Simlok membelah Gin Hui, Hatinya semakin panas, Sambil kertak gigi ia berkata, Benar, Aku memakinya tidak tahu malu, Ia tidak pantas mendapat cintamu. Apa katamu Simlok gusar, Ia maju dan berdiri di depan Ye U Him Chu, Dengan muka masih tetap merah padam ia berkata, Benarkah kau berkata demikian? Benar, Seorang budak rendah dari Tian Mokiong Tak ada harganya untuk kau cintai demikian rupa. Ye U Him Chu, Tidak nyana kamu sedemikian kejam, Apa gunanya kamu hidup? Dalam gusarnya yang sudah memucak, Simlok sudah menyerang dengan menggunakan gerak tipunya, Yang dinamakan Dewa Menangis Setan Merintih. Melihat Simlok benar-benar sudah marah, Hati Ye U Him Chu bergidik, Katanya dengan suara lunak engkolok, Karena aku mencintaimu. Cinta aku ini bukan cinta, Melainkan menyusahkan diriku, Aku lebih baik tidak mempunyai istri Daripada mengawini kau seorang perempuan serupa ini. Sehabis berkata, Ia kembali melakukan serangan. Tiba-tiba suatu pikiran, Terlintas dalam otaknya, Serangannya ditarik kembali Dan ia lompat mundur beberapa langkah, Perubahan sikap Simlok ini Membuat heran semua orang. Ye U Him Chu, Aku tidak akan melukaimu, Pergilah dari sini. Perubahan Simlok ini diluar dugaan Ye U Him Chu, Tapi juga sebaliknya ini juga merupakan suatu bukti Betapa besar cinta Simlok terhadap Gin Hui. Paras Ye U Him Chu segera berubah, Ia bertanya dengan sikap dingin, Apa kamu mengusir aku dari sini? Benar, kau seorang perempuan rendah, Aku sudah tidak ingin lagi melihatmu, Simlok, apa aku berdosa terhadap mul? Kamu telah melukai hati seorang gadis. Kalau begitu, Apa kamu tahu bahwa dengan perbuatanmu ini melukai hatiku? Sekarang aku lebih suka melukai hatimu, Karena kelakuanmu tidak patut. Mendapat pujian kemudian ia menghardik, Lekas E-nya dari sini oji kalau aku tidak mau. Aku akan usir dengan kekerasan, Kalau begitu kamu boleh coba, Apa benar kamu tidak mau pergi? Tidak, Belum tutup mulut Ye U Him Chu. Simlok sudah melancarkan serangannya lagi. Tiba-tiba terdengar suara Gin Hui, Berhenti mendengar suara Gin Hui, Simlok tarik kembali serangannya. Dengan tindakan perlahan Gin Hui menghampiri Simlok seraya berkata, Engkolok, Sudahlah, Lantaran cintanya kepadamu, Ia berbuat demikian, Kau jangan melukainya, Sebenarnya sudah waktunya aku harus pergi. Apa, kau hendak pergi? Ya, aku hendak pergi, Tempat ini bukan tempat yang cocok buatku tinggal selamanya. Tapi kemana kamu hendak pergi? Di puncak gunung atau di ujung pantai, Di mana saja aku bisa hidup dengan bebas, Jika aku tidak mati di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi, Ia unjukkan senyum yang manis, Lalu berkata, Cinta dan budi kebaikanmu, Akan kuingat untuk selama-lamanya, Engkolok, Kita berjumpa lagi sampai di lain waktu, Harap jaga dirimu baik-baik. Setelah itu perlahan-lahan ia meninggalkan kamarnya. Simlok berseru, Tidak, Kau tidak boleh pergi, Apalagi lukamu belum sembuh. Luka sedikit ini tidak ada artinya aku masih sanggup tahan, Harap jangan kau buat pikiran. Pilu hati Simlok hampir mengeluarkan air mata. Tidak sulit baginya untuk menduga bahwa Ginhui mendadak-hendak pergi, Sudah tentu gara-gara Yeu Himcu. Dengan mat mendeluh ia mengawasi berlalunya Ginhui yang perlahan-lahan menghilang di tempat gelap. Untuk sesaat, ia seperti kehilangan apa-apa, yang tidak akan diketemukan lagi. Ia menghela nafas panjang lalu berkata kepada Yeu Himcu, Yeu Himcu mengapa kau harus menyakiti hati kita? Yeu Himcu tidak menjawab ia cuma tertawa dingin kemudian pergi. Simlok tidak menghalanginya, Saat itu ia benar-benar sangat sedih terutama karena sepak terjangjai Yeu Himcu yang sangat keterlaluan yang telah melukai hati seorang gadis yang sangat baik. Setelah dua wanita itu berlalu, Lok Ye yang sejak tadi berdiri di samping, lantas berkata sambil tertawa getir, biar saja mereka pergi di kemudian hari mereka tentu akan mengerti sendiri, bahwa cinta yang sebenarnya timbul dari saling pengertian dan saling perhatian keadaan satu sama lain. Ya, tapi Ginhui. Tanda petik. Ia mempunyai cukup keberanian dan ketabahan untuk hidup, tentang ini kamu tak usah khawatir. Selagi Simlok hendak menjawab, dari dalam kuil tiba-tiba keluar Kowutok Chu, yang segera menegur apa yang telah terjadi di sini barusan. Tidak apa-apa, Chiang Bun Jin, hanya sedikit salah faham tapi semua itu sudah berlalu jawab Lok Ye. Sim Xiao Hiap, barusan menurut laporan penjaga, katanya ada beberapa puluh bayangan orang sedang berlari menuju ke arah Edelunia. Oh siapa entahlah. Tiba-tiba terdengar suara orang yang menyahut, aku tahu siapa orangnya Simlok, Kowutok Chu dan Lok Ye terkejut mendengar suara itu, masing-masing lantas berpaling dan segera dapat melihat di belakang mereka ada berdiri seorang laki-laki tua berambut dan berjenggot putih, ternyata itu adalah orang tua yang pernah berjumpa dengan Simlok di Rimba Kui Ong Lim. Simlok lalu maju memberi hormat dan berkata, kiranya lo Chiang Pue yang datang, harap maafkan kelambatan Bo Ampue datang menyambut, entah siapa orangnya yang datang itu. Dia adalah Chiang Bun Jin pesan Pe Jim Cok Cheng bersama anak buahnya, jawab orang tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. Apa Simlok berseru kaget, apa kalian tidak percaya agaknya tidak mungkin. Apa lantaran kemarin ia baru mengirim surat tantangannya. Itulah, Jim Cok Cheng justru ingin supaya kalian tidak keburu siap sedia, lalu melakukan serangan mendadak, ia ingin supaya sekaligus dapat menumpas partai Insan Pei. Mendengar perkataan itu, Simlok tertawa bergelak-gelak, setelah puas tertawa, baru berkata kiranya Jim Cok Cheng mempunyai maksud begitu kejam, ingin menumpas Insan Pei. Aku ingin lihat, sampai di mana kekuatan Jim Cok Cheng. Tanpa menunggu jawaban lagi, ia lantas berlari turun bukit. Di tengah jalan, ia sudah mendengar suara saling bentak, setelah melihat apa yang telah terjadi, wajahnya berubah seketika. Ternyata dari tempat tidak jauh, ada beberapa puluh orang berlari mendatangi. Sementara itu, laki-laki tua rambut putih itu, Kou Tok Chu dan Lokie, juga sudah menyusul dan berdiri di samping Simlok. Kou Tok Chu lantas berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Jim Cik yang bunjin, tidak nyana kau demikian cepat, malam-malam buta telah berkunjung ke gunung yang sepi ini, atas kelambatan Kou Tok Chu datang menyambut terlebih dulu aku haturkan maaf. Orang-orang yang baru tiba itu kira-kira berjumlah 30 jiwa, satu di antaranya, seorang tua berpakaian warna merah, dengan tangan membawa ruyung besi yang bertindak sebagai pemimpin, dia itulah Jim Cok Cheng. Kou Tok Chu, kau tentunya tidak menduga kalau malam ini kita tiba di sini, kata orang tua berpakaian merah itu. Benar, tentang ini sebetulnya di luar dugaanku. Mengutus orang mencuri dua jilid kitab dan membunuh mati anak buah kita, apakah itu semua perbuatanmu Kou Tok Chu? Sebelum Kou Tok Chu menjawab, Simlok sudah maju di depan orang tua itu, ia berkata dengan nada suara dingin, kalau ia bagaimana? Kalau tidak bagaimana lagi? Sambil delikan matanya Jim Cok Cheng menyahut pui kau manusia apa, berani berkata demikian terhadap aku. Mengapa tidak berani? Anak haram, lekas enyah dari sini. Secara pengecut, Jim Cok Cheng lalu menyerang Simlok secara tiba-tiba tanpa memberi peringatan lebih dulu. Simlok menghardik, tangan kanannya membacok, menangkis serangan orang si Jim itu. Keduanya nampak mundur tiga langkah. Wajah Jim Cok Cheng berubah nampaknya sangat terheran-heran mungkin ia tidak percaya, bahwa anak muda itu sanggup menyambut serangannya. Setelah tenangkan hatinya, ia bertanya dengan nada suara dingin, Ciyang Bun Jin, bocah ini. Tanda petik. Dia adalah Ciyang Bun Jin partai kita, Kou Tok Chu segera memotong dengan nada suara dingin juga. Apa Jim Cok Cheng terperanjat, lalu tertawa terbahak-bahak, sejak kapan Insan Pei mengganti ketuanya? Tapi, baiklah, bocah, aku akan anggapkah sebagai Ciyang Bun Jin Insan Pei. Apabila pengakuan yang aku sebutkan tadi adalah perbuatan partaimu, aku percaya kalian tentunya sudah membaca isi surat yang aku kirim kepadamu itu. Kau ingin supaya Insan Pei ludas di tanganmu? Barangkali tidak mungkin. Kalau begitu, kau telah akui bahwa perbuatan itu adalah orang-orangmu yang melakukan. Tidak salah. Jim Cok Cheng tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, partai kalian harus menyerahkan jiwa 20 orang, jika tidak, partaimu akan ditumpas habis-habisan, sehingga tiada satu orang pun yang tinggal hidup malam ini juga. Partai kita pernah kehilangan 100 jiwa lebih di tanganmu, malam ini kalian 30 orang ini, siapapun jangan harap bisa keluar dari gunung Nen Bunia ini dalam keadaan hidup. Tahukah kamu bahwa malam ini merupakan hari kiamat bagi Insan Pei, tapi kau masih berani omong besar. Kalau begitu kita boleh coba, bentak Simlok yang segera melancarkan serangannya. Sementara itu, Kouto Acu dan Lokia juga sudah siap, hanya orang tua rambut putih itu yang masih tetap berdiri sambil tersenyum. Jim Cok Cheng juga sudah ayun ruyung besinya menyerang bagian tengah Simlok, sedang mulutnya lantas berseru kepada orang-orangnya saudara-saudara lekas bakar kuil. Anak buah Jim Cok Cheng ketika mendengar perintah itu, lantas berlari serabutan ke kuil. Tapi Kouto Acu dan Lokia sudah siap dan segera melancarkan serangan masing-masing untuk mencegah orang-orang itu. Sebentar terdengar suara jeritan ngeri, dua di antara orang-orang Pek San Pei itu sudah rubuh binasa di tangan Lokia. Dua sudah menggeletak menjadi mayat, tapi yang masih hidup masih tetap bergerak bagaikan orang kalap. Saat itu, dari dalam kuil nampak keluar Insan Siaba, empat bango dari gunung Insan, bersama anggota partai L.N.San Pei, selain mereka juga nampak K.H.O.P.G.E. dan In Cieho. Mari kita lihat Simlok yang sedang bertempur sengit dengan Jim Cok Cheng. Mereka bergerak sama-sama cepat dan gesitnya, Jim Cok Cheng yang masih belum kenal Simlok, nampaknya terheran-heran, ia sungguh tidak menyangka bahwa lawan yang masih sangat muda itu mempunyai kepandayan demikian tinggi. Diam-diam ia merasa cemas, rencananya yang semula, mungkin akan menemui kegagalan, karena saat itu ia telah merasakan bahwa kepandayan dan kekuatan Simlok ternyata jauh lebih tinggi daripada Kou Tok Chu. Simlok diam-diam merubah tipu silatnya, ia kini menggunakan ilmu silatnya yang baru Sia Sin Chiu atau Empat Tangan Dewa. Andai kata di tangan Jim Cok Cheng tidak memegang senjata ruyung besi yang panjangnya kira-kira empat kaki, sehingga membuat Simlok tidak bisa mendekat, saat itu mungkin ia sudah rubuh di tangan Simlok. Dengan perubahan taktik silat Simlok, saat itu seperti mempunyai beberapa puluh pasang tangan, yang bergerak dan mengancam dari berbagai jurusan. Di lain pihak, di atas gunung N Bunia, terdengar jeritan ngeri berulang-ulang. Lokia dalam waktu sekejapan saja sudah berhasil membinasakan tujuh orang Pek San Pei, sedang N Chie Ho juga sudah membinasakan lima orang. Hanya KHO Pek Jie yang berhadapan dengan dua musuh masih nampak berimbang. Simlok terus mendesak iawannya, hingga Jim Cok Cheng tidak mampu balas menyerang sama sekali. Ia benar-benar tidak percaya bahwa serangan anak muda itu demikian cepat, setiap serangannya sangat aneh. Pada satu saat, tiba-tiba terdengar suara Simlok, Jim Cok Cheng, rebahlah. Jurus terakhir ilmu silat Sia Xin Chiou telah dilancarkan, dan benar saja, tubuh Jim Cok Cheng lantas terpental terbang. Simlok memburu, dengan satu tangannya ia sambar badan Jim Cok Cheng, tangan yang lain hendak memukul batok kepala lawannya itu. Tapi mendadak ia urungkan maksudnya, sambil kertak gigi ia berkata kepada laki-laki tua rambut putih itu, Lo Chiam Poe, tolong jaga dulu orang ini sehabis berkata, ia lemparkan tubuh Jim Cok Cheng pada orang tua itu. Orang tua rambut putih itu tersenyum, ia sambut badan Jim Cok Cheng. Sementara itu, terdengar pula suara Simlok, serahkan jiwa kalian. Cuaca malam itu terang-benderang dengan sinar rembulan, tapi di atas gunung yang biasanya sunyi seti itu, malam itu telah terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Lokie, Simlok dan En Chiehou, semuanya merupakan orang kuat-kuat kelas satu dalam rimba persilatan, ini semua ternyata di luar perhitungan Jim Cok Cheng, ia juga tidak menduga kalau malam itu ia harus berhadapan dengan jago-jago kuat itu. Suara jeritan ngeri terdengar saling susul, kadang-kadang diseling dengan suara bentakan-benatkan keras. Beberapa jam kemudian, suara itu telah sirap. Kesunyian kembali meliputi gunung in bunia bangkai manusia berserakan, darah berceceran di mana-mana. Orang-orang Pek Sanpei kecuali ketuanya sendiri Jim Cok Cheng, yang lainnya telah binasa semuanya. Di pihak In Sanpei hanya kehilangan tiga orang saja, sedangkan In San Siyeho hanya mendapat luka yang tiada berarti. Sim Lok sambil tertawa dingin berjalan menghampiri orang tua rambut putih, dan orang tua itu lalu menyerahkan Jim Cok Cheng kepada Sim Lok. Setelah menyambut orang si jeng, Sim Lok berkata, biarlah kau lihat sendiri, yang telah terbasmi habis malam ini adalah orang-orang In Sanpei atau orang-orang Pek Sanpei. Ia lalu lur tangannya, memuka beberapa bagian jalan darah Jim Cok Cheng, tatkala Jim Cok Cheng mendusin, wajahnya berubah seketika. Sim Lok berkata pula dengan nada suara dingin, Ciyang Bun Jin, anak buahmu sebanyak tiga puluh orang, telah binasa di sini seluruhnya. Wajah Jim Cok Cheng bagaikan kertas putihnya, tangan kanan Sim Lok diangkat perlahan-lahan seraya berkata, Jim Cok Cheng, dulu, tanpa sebab kau telah melakukan penyerangan terhadap partai kami, sehingga partai kami kehilangan seratus jiwa anggota partai yang turut membela partainya, kalau dendam sakit ini tidak dibalas, bagaimana arwah mereka bisa tentram. Sehabis berkata, Sim Lok ayun tangannya, menyerang Jim Cok Cheng, tapi mendadak ia tarik kembali serangannya, sekali lagi ia urungkan maksudnya hendak menghabiskan jiwa ketua Pek San Pai. Jim Cok Cheng Sim Lok berkata pula, aku telah memutuskan tidak akan membinasakanmu, ku beritahukan padamu, bukan karena aku takut padamu, juga bukan karena takut akan pembalasan dari pihakmu, melainkan ingin supaya kamu sadar atas kesalahanmu. Coba kau pikir dengan tenang, perbuatanmu yang telah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang tak berdosa, apakah itu patut? Lagi pula, jika kau tidak mau bertobat, atau masih merasa penasaran, boleh kau bawa anak buahmu yang terpilih, berapa saja yang bisa dikerahkan untuk datang kemari lagi. Nah, pergilah. Jim Cok Cheng menghela nafas panjang dan berkata, Sudahlah, Jim Cok Cheng masa ada muka bertemu dengan arwah kawan-kawan yang ada di alam baka. Sehabis berkata demikian, ia lantas angkat tangannya untuk menghajar batok kepalanya sendiri. Sesosok bayangan orang tiba-tiba menyambar tangan kanan Jim Cok Cheng, lalu terdengar suaranya, Jim Cian Bun Jin, bagaimana kamu boleh mati begitu saja, dan membiarkan kedua partai kembali terlibat dalam kancah pertikaian hebat? Sim Cian Bun Jin sudah tak mengambil jiwamu, seharusnya kau segera menyesal atas kekeliruanmu, dan dengan mati secara demikian, apakah itu perbuatan seorang laki-laki? Orang yang bicara demikian itu adalah itu orang tua berambut putih. Jim Cok Cheng mengeluarkan air mata, ia tak dapat menjawab apa-apa, lantas ngeloyor turun gunung. Saat itu, In Chi Ye Ho tiba-tiba menghampiri Sim Lok dan bertanya padanya, Sim Sia Oh Hiap apakah kau melihat nona Ye U Hin Chu? Sim Lok terperanjat, lama baru ia menjawab, ia sudah pergi. Sudah pergi? Kenapa? Mengapa ia tidak memberitahukan padaku? Lok Ye segera menyambuti, karena tadi telah terjadi sedikit salah faham, maka ia lantas pergi, In Chi Ye Ho angguk-anggukan kepala, ia agaknya sudah dapat menduga akan hal itu, sebab ia sudah melihat bagaimana sikap Ye U Hin Chu ketika berjumpa dengan Gin Hui. Maka ia lantas ketawa saja, kemudian berkata, kalau hanya salah faham saja, toh bisa didamaikan. Urusan di sini telah selesai, aku juga tidak perlu tinggal lama-lama di sini, kini aku hendak pulang. Tanpa menunggu jawaban Sim Lok, ia sudah berlalu meninggalkan LN Bunia. Kau Tok Chu segera perintahkan anak buahnya, mengubur mayat orang-orang Pek Sanpei, setelah itu, baru kembali ke kuil. Di tengah jalan, KHO Pek Jie mendadak berkata, Engko Sim, sejak kapan kau pulang ke Ing Bunia? Kenapa tidak datang menengok aku? Terhadap Nona itu, Sim Lok merasa tidak enak hati, karena ia khawatir akan ditanyakan lagi tentang Lok Ye, bagaimana ia harus menjawabnya? Maka atas pertanyaan itu, lama baru bisa menjawab, Nol Ha kemarin aku baru datang. Apakah baik-baik saja? KHO Pek Jie tertawa, sikapnya masih seperti anak-anak. Ia anggukan kepala, kemudian memandang Lok Ye, yang pada saat itu karena bermaker up, hingga sudah berlainan dan sudah tidak kenal lagi, lalu bertanya, Engko Sim, siapakah tuan ini? Pertanyaan itu membuat Sim Lok bingung, hingga wajahnya berubah seketika. Tak kalap pertama kali Lok Ye datar ke Ing Bunsan, ia sudah memberitahukan kepada Sim Lok bahwa ia sudah menengok KHO Pek Jie, tapi sekarang KHO Pek Jie majukan pertanyaan demikian, ini berarti bahwa KHO Pek Jie tidak kenal orang itu. Andai Sim Lok masih ingat urusan yang lalu, tidak sulit baginya untuk mengetahui kejadian ganjil itu. Tapi karena pikiran Sim Lok pada saat itu agaknya sudah kalut, maka setelah ditanya secara mendadak demikian, ia lantas menjawab, ini adalah saudara C. E. Engko Sim, apakah kau tak melihat Engko Lok Ye lagi tidak? Dahulu dia. Wajah Lok Ye berubah seketika, ia tahu bahwa KHO Pek Jie pasti akan mengatakan dia pernah datang menengok aku, maka ia berkata, Nona lain kali kalau aku berjumpa dengan Lok Ye, pasti aku minta dia kemari. Sekalipun di mulutnya mengatakan demikian, tapi hatinya sangat pilu. Sebagai sepasang kakak yang berdiri berhadap-hadapan merasa tidak dapat mengutarakan isi hati masing-masing bagaimana ia tidak pilu. Sambil tertawa getir KHO Pek, Jie berkata, Terima kasih mungkin Engko Lok sudah tidak ingat aku lagi. Tidak mungkin, ia suka padamu, sebab ia tahu bahwakah seorang gadis yang baik. Metu KHO Pek, Jie berkaca-kaca ia berkata sambil tertawa getir, Andai, perhatiannya ada setengah saja dari perhatian yang kucurahkan padanya, aku merasa sangat bahagia. Nona KHO kau terlalu banyak pikiran, Lok Ye nampaknya sayang sekali padamu. Mereka bicara sambil berjalan, tahu-tahu sudah tiba di depan pintu, KHO Pek, Jie lantas pamitan dengan Kho Tok Chu lalu kembali ke kamarnya sendiri. Setelah KHO Pek, Jie berlalu, Lok Ye menghela nafas sedang orang tua rambut putih itu, lantas berpaling dan berkata kepada Sim Lok. Sim Chiang Bun Jin ada satu hal aku ingin tanyakan padamu. Lo Chiang Pue ingin tanya apa? Silahkan. Soal ini ada hubungannya dengan kematian Jie Bun Kie, betulkah pembunuhnya adalah Jiyok Bin Tian Chun? Benar dalam surat peninggalan Sian Chou telah ditulis dengan jelas sekali. Apa kalian bicara tentang apa? Kho Tok Chu bertanya secara tiba-tiba, ia agaknya dibikin kaget oleh berita tentang terbunuhnya Jie Bun Kie di tangan Jiyok Bin Tian Chun. Jiyok Bin Tian Chun telah membinasakan Sian Chou, Chiang Bun Jin, kau tentunya tidak menduga, bukan tanya Sim Lok. Berita ini sesungguhnya bagaikan halilintar di siang hari bolong, agaknya itu tidak mungkin apa sebabnya Jiyok Bin Tian Chun seorang ternama yang terkenal baik, bisa membunuh Jie Bun Kie. Setelah tenangkan pikirannya, ia baru bisa berkata lagi. Barangkali tidak mungkin? Ini memang sebenarnya, terhadap soal ini, bukan saja orang-orang seperti aku dan kau tidak akan mau percaya, sekalipun orang-orang dalam dunia Kang Ong juga tidak akan percaya, orang tua berambut putih itu lantas berkata, inilah yang dinamakan tahu orangnya, tahu mukanya tidak tahu isi hatinya, Jiyok Bin Tian Chun sebagai pembunuh Jie Bun Kie, ini benar-benar merupakan satu kejadian yang mengejutkan. Jika orang yang membuat celaka Sian Su itu benar adalah Jiyok Bin Tian Chun, maka soal penuntutan balas ini menjadi sulit, kata Kou Tok Chu. Belum tentu, kata Simlok asal aku berhasil dapatkan buku hitam, tidak usah khawatir tidak bisa menuntut balas. Adik Klok, menyaksikan kepandayanmu tadi rupa-rupanya kau menemukan pengalaman gaib lagi, kata Lokie. Benar, aku berjumpa dengan seorang wanita, ia telah memberi pelajaran ilmu silat padaku, Simlok lalu menceritakan semua pengalamannya. Kemudian ia berkata pula, kemudian tatkala aku bertempur dengan Tian Mo Kiong Chu, baru tahu bahwa ilmu silat yang aku baru pelajari itu, ternyata ada kesamaan dengan ilmu silat yang digunakan oleh Tian Mo Kiong Chu. Penuturan Simlok itu mengejutkan semua orang yang ada di situ. Apa ilmu silatmu berasal dari satu golongan dengan ilmu silat Tian Mo Kiong Chu? Mungkin begitu. Kalau begitu, apakah tidak mungkin bahwa wanita itu ada suhunya Tian Mo Kiong Chu? Mungkin. Orang tua rambut putih itu nampak kerutkan keningnya, lalu bertanya dengan tiba-tiba, apakah kau juga berjumpa dengan tengkorak berjalan? Benar menurut Heng Siahek, tengkorak berjalan, itu, kepandayan wanita itu, mungkin tidak ada keduanya di dalam kolong langit ini. Kalau begitu, wanita bermuka jelek itu, setelah kamu dapat menjawab tiga pertanyaan, yang diajukan oleh wanita itu, lantas menurunkan pelajaran silat kepadamu tanpa syarat. Ya, katanya hal itu ia lakukan karena harus menuruti sumpahnya sendiri. Orang tua rambut putih itu nampak berpikir, kemudian ia berkata, urusan ini agaknya menimbulkan sedikit persoalan, wanita yang dirusak parasnya itu, kemungkinan besar ialah suhaunya Tian Mo Kiong Chu. Tapi, di dalam dunia rimba persilatan, apa yang aku ingat, tidak ada seorang wanita seperti yang kau lukiskan itu. Nanti dulu locian poe, urusan ini aku dulu memberi keterangan sejelas-jelasnya, wanita itu asalnya memang berparas cantik, tapi kemudian dibikin celaka oleh seseorang dengan akal keji. Oh ya, kabarnya pada enam, tujuh tahun berselang, di dalam lembah pokut kok telah terjadi suatu bencana besar bagi rimba persilatan. Benar, mengapa kau mendadak menanyakan soal ini? Kala itu, kabarnya murid-murid dari golongan empat partai besar hampir seluruhnya binasa di tangan orang-orang golongan Sam Seng Kiong, lalu mendadak muncul seorang gadis cantik. Benar, kala itu lohu juga berada di situ, jika tidak muncul gadis itu, murid-murid empat partai besar, mungkin tidak satupun yang bisa keluar dari lembah dalam keadaan hidup. Menurut keterangan Heng Siah Hek, tengkorak berjalan, gadis cantik itu adalah hantu wanita yang mengajari aku ilmu silat itu. Oh orang tua itu berseru kaget, agak mengingat sesuatu kejadian besar. Lama ia berpikir, kemudian bertanya pula. Urusan ini tambah membingungkan, andai kata gadis cantik itu adalah suhunya Tian Mo Kiong Chu, tidak mungkin Tian Mo Kiong ada maksud hendak menggulung atau menguasai dunia Kang Ou. Dan andai kata bukan, ilmu silat kalian berdua tentunya tak bisa bersamaan. Lokia juga berkata, benar, ini benar-benar merupakan satu teka-teki, hantu wanita itu mempunyai kepandayan luar biasa, tidak mungkin tidak mempunyai riwajat, kalau bukan satu seperguruan, tentunya ada hubungan antara suhu dan murid, dan kalau bukan, mungkin saudara. Menurut dugaanku, yang tersebut terdahulu itu kemungkinannya lebih besar. Apa selama tiga hari itu, ia tak mengatakan apa-apa kepada mutanya orang tua berambut putih itu? Tidak sama sekali. Seorang wanita yang aneh parasnya dirusak sudah tentu bukan tak ada sebabnya, hanya dirusak oleh siapa? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Dulu, orang Sam Seng Kiong yang diutus oleh Sam Seng Nyo Nyo ke lembah pekut kok mencari si Rase Kemala itu, apakah lantaran kitab ilmu silat yang ditulis oleh ketua empat partai besar Tanya Simlok? Itu hanya kabar angin saja, sebenarnya kitab itu ada atau tidak? Tentang ini mungkin hanya Rase Kemala sendiri yang tahu. Kalau begitu, bagaimana Sam Seng Nyo Nyo mengetahui urasan itu ini pun merupakan suatu teka-teki. Loh Ciam Pue, apakah kau anggap bahwa kejadian yang sebenarnya mungkin demikian? Apakah kitab yang didesas-desuskan itu betul-betul ada? Apakah ada kemungkinan kitab tersebut semula berada di tangan Sam Seng Nyo Nyo? Kemungkinan itu sudah tentu ada, tapi mengapa pula bisa jatuh di tangan Rase Kemala? Mendengar pertanyaan itu, Simlok agak terperanjat, memang benar, mengapa kitab itu bisa berada di tangan Rase Kemala? Di antara hantu wanita itu dengan Tian Mo Kiong Chu, agaknya ada mengandung suatu rahasia, ada hubungan apa sebetulnya antara mereka itu? Paras hantu wanita itu dirusak oleh tangan seorang lelaki, dengan kepandainya hantu wanita itu, cukup rasanya untuk menuntut balas, tapi mengapa ia tidak berbuat demikian? Ini kembali merupakan suatu teka-teki juga. Kalau begitu, teka-teki ini harus ditarik sejak munculnya hantu wanita itu di lembah, perkut kok pada enam tahun berselang, lalu dihubungkan ke atas diri Rase Kemala, bagaimana sebenarnya Sam Seng Nyo Nyo bisa mengetahui kalau kitab itu berada di tangan Rase Kemala? Dengan kera bagaimana pula Rase Kemala bisa mendapatkan kitab tersebut? Mendadak Simlok berseru, eh hingga menarik perhatian semua orang. Setelah berseru demikian, ia lalu bertanya, Lociampoe, apakah Lociampoe masih ingat pada beberapa puluh tahun berlang, di dunia Kangow ada seorang jago bernama K.O.P. Echeng? Orang tua rambut putih itu nampak berubah wajahnya, kemudian baru menjawab, memang ada itu orang, bahkan aku sudah pernah berkenalan dengannya, kalau begitu, Lociampoe barangkali adalah Ngo Gak Lojin? Benar, Ngo Gak Lojin itu adalah lohu sendiri. Mengapa mendadak kau menanyakan diri K.O.P. Echeng? Kabarnya ia berlayar jauh ke lautan timur, tapi sebelum ia pulang ke daerah Tionggoan sudah meninggal dunia. Menurut kata Heng Siahek, waktu K.O.P. Echeng meninggal, hanya Rase Kumala seorang saja yang ada di sampingnya, apakah tidak bisa jadi kalau K.O.P. Echeng telah dapatkan kitab itu dari tangan Sam Seng Nyo Nyo dan sewaktu meninggal dunia diserahkan kepada Rase Kumala? Kemungkinan itu memang benar. Kalau begitu, apakah Lociampoe juga beranggapan bahwa Hantu Wanita itu ada hubungan dengan Rase Kumala? Sudah tentu tidak. Cuma antara Hantu Wanita dengan Tian Mokiong Chu, pasti ada hubungannya, namun ini juga merupakan suatu dugaan saja, sudah tentu tidak boleh dianggap sebagai suatu kesimpulan. Lagi pula, Hantu Wanita berhati baik, sedangkan Tian Mokiong Chu mengambil jalan sesat. Dua hari berselang Tian Mokiong Chu telah melakukan suatu perbuatan yang menggemparkan dunia Kang O. Perbuatan apa? Ia mengirim surat ke O.A.D. Partai Syao Limpei, minta supaya Syao Limpei dalam waktu lima hari, harus menyerahkan batok kepala tujuh anak muridnya kepada Tian Mokiong Chu. Apa terkejut Sim Lok, hingga hampir melompat, apa benar ada kejadian demikian? Bukan cuma itu saja, ia bahkan menulis surat kepada Partai Ngo B.Y.P. minta partai tersebut dalam waktu sepuluh hari, harus membawa empat batok kepala anak muridnya ke Rimba Kui Ong Lim. Perkataan Ngo Gak Lo Jin ini mengejutkan semua orang yang ada di situ, sehingga sekian lama tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Berkata pulang Ngo Gak Lo Jin, jika dua partai besar itu tidak mau mengantarkan kepala anak muridnya yang diminta, maka setelah batas waktu itu lewat, Tian Mokiong akan datang menyerang, dan akan minta sepuluh kali lipat dari apa yang dimintanya itu. Keterangan Ngo Gak Lo Jin itu agaknya sangat mustahil, sungguh tidak dinyana Tian Mokiong Chu berani menantang secara demikian brutal terhadap dua partai besar dari golongan agama. Kalau itu memang benar, sudah tentu merupakan suatu kejadian besar dalam dunia Kang Ong. Setelah menenangkan pikirannya, Sim Lok lalu bertanya, bagaimana si Aung Limpe menjawab tantangan itu? Dalam pertempuran di Lembah Pakut Kok pada enam tahun berselang, partai besar telah kehilangan banyak jiwa anak muridnya yang terkuat, sudah tentu Si Aung Limpe juga tidak terkecuali, jika Tian Mokiong Chu benar-benar menyerbu Si Aung Lim Si Ye, memang benar susah ditahan. Dan apakah Si Aung Limpe harus, mandah begitu saja, memenuhi permintaannya sudah tentu tidak. Siap bertempur? Benar, nampaknya cuma begitu. Tapi, Tian Mokiong Chu mempunyai banyak pembantu yang berkepandaian tinggi, jika benar-benar terjadi pertempuran, Si Aung Limpe mungkin akan kehilangan lebih banyak jiwa daripada yang diminta oleh Tian Mokiong Chu. Tapi kecuali bertempur, sudah tidak ada jalan lagi. Selama beberapa hari ini, Si Aung Limpe dan Ngo Dwi Ye Pei sudah siap untuk menghadapi tantangan itu. Sungguh tidaknya Tian Mokiong Chu berani turun tangan lebih dulu terhadap dua partai yang paling kuat. Tian Mokiong Chu meski telah kehilangan dua dayangnya yang kuat, hingga memengaruhi kekuatannya, tapi, ia sudah memanggil pulang semua orangnya yang tersebar luas di dunia Kang Oung, ditambah lagi dengan orang-orang pilihan di dayang istananya, maka kekuatannya mungkin masih di atas partai persilatan mana saja. Ia turun tangan lebih dulu terhadap dua partai besar itu, apakah ada maksud? Lain? Sudah tentu tidak. Maksudnya cuma hendak menyapu bersih seluruh rimba. Persilatan. Aku hendak bunuh perempuan itu, dalam pertempuran di Sia Olimsie nanti, aku pasti akan ambil bagian. Kau tidak bisa turun tangan terhadap dia, kenapa? Perkara ini, kalau aku terangkan barangkali kau tidak akan percaya, tapi, ini memang sebenar-benarnya dan telah kusaksikan dengan metu kepala sendiri, tak dapat kau mengingkarinya. Apakah sebetulnya? Bukankah kau telah kehilangan perjakamu di dalam kamar Gin Hui benar? Jawab Sim Lok dengan wajah berubah. Kau kira siapa yang telah berhubungan kelamin denganmu Kim Hui? Salah wanita yang berhubungan kelamin denganmu bukan Kim Hui, melainkan Tian Mo Kiyong Chu sendiri. Apa Sim Lok merasa seperti dikempelang kepalanya dengan ruyung, tubuhnya sempoyongan, sedang mulutnya mengerutu lociampuai? Apakah itu benar? Ya, keadaan pada waktu itu seperti ini, orang yang menaruh obat perangsang di dalam teh itu, memang benar adalah Kim Hui. Tapi selagi Kim Hui hendak masuk ke kamar, Tian Mo Kiyong Chu muncul. Kim Hui melihat gelagat tak berbaik, diam-diam lari keluar dan Tian Mo Kiyong Chu menjadi penggantinya. Dengan badan gemetar Sim Lok berkata tak mungkin. Lociampuai, ini suatu kejadian yang amat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Kenapa ia tidak mengatakan hal itu soal itu bagaimana ia dapat mengatakan? Tidak peduli bagaimana, aku pernah berhubungan kelamin atau tidak dengannya, aku tetap hendak bunuh dia, aku tak dapat membiarkan iblis wanita itu mengganas dan menimbulkan malapetaka bagi rimba persilatan. Apa kau sanggup melakukannya? Sudah tentu sanggup. Ini mungkin suatu perkara yang sangat sulit, cuma, dengan adanya hubunganmu dengan dia, kau mungkin dapat menolong bencana yang sedang mengancam rimba persilatan. Apa maksud Lociampuai ingin aku minta tolong padanya? Bukan minta tolong padanya, melainkan memberi nasihat dengan perkataan manis, jika dapat menyingkirkan bencana ini, besar sekali jasamu bagi rimba persilatan, cuma, betapapun juga, lihat saja nanti bagaimana kamu akan berbuat. Hanya sedemikian saja pesanku, kini Lociampuai ingin minta diri. Lociampuai hendak kemana? Jejak Lociampuai tak menentu, mungkin akan pergi ke gunung Syongsan. Sehabis berkata, orang tua itu lantas menghilang. Apa yang dikatakan oleh Ngoo Gak Lojin tadi, Sim Lak Hamper hampir tidak percaya, bahwa perempuan yang pernah berhubungan kelamin dengannya waktu itu, bukanlah Kim Hui, melainkan Tian Mo Kiong Chu. Ketika mengingat bagaimana ia hampir binasa di koyak-koyak tubuhnya oleh lima ekor kuda, hatinya merasa panas. Sambil kertak gigi ia berkata, aku akan bunuh dirinya. Lokiai bertanya kalau begitu tidak boleh tidak harus pergi ke kuil Syao Lim Sye. Ya, tidak boleh tidak harus pergi, bahkan aku hendak membereskan persoalan hantu wanita itu dengan Syao Lim Pei. Persoalan apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Andai kata Syao Lim Pei benar-benar tidak tahu budi orang, aku akan membiarkan Tian Mo Kiong Chu menghancurkan Syao Lim Pei. Kalau begitu, marilah kita berangkat. Sim Lak bersama Lokiai lalu pamitan dengan Kou Tok Chu, hendak berangkat menuju gunung Siong San di sepanjang jalan Sim Lak dan Lokiai mendengar orang-orang Kang Ou ramai membicarakan soal Tian Mo Kiong Chu yang berani menantang Syao Lim Pei. Tiba di gereja Syao Lim Sye, Sim Lak masuk lebih dulu, selagi hendak memasuki pintu gerbang tiba-tiba terdengar suara nyaring harap Sucu jangan sembarangan masuk lalu seorang paderi gemuk yang usianya sudah agak lanjut, dengan tangan memegang golok, menghadang di depannya. Sim Lak tertawa dingin dan berkata, gereja Syao Lim Sye meski merupakan satu tempat suci bagi kaum Buddha, tapi kedatanganku yang rendah ini karena ada urusan penting, apakah Tai Su Hu menolak aku, sehingga harus membiarkan aku berada di luar. Padri tua itu lalu bertanya sambil rangkapkan kedua tangannya entah ada keperluan apa Sucu datang kemari? Aku hendak mencari Chiang Bun Jin. Sucu dari mana? Bolehkah memberitahukan nama Sucu yang mulia? Kau beritahukan padanya, bahwa ketua Insan Pei datang menengoknya, berkata Lokiai menjelaskan. Padri tua itu terperanjat, kemudian berkata sambil tersenyum, kiranya adalah Chiang Bun Jin Insan Pei. Lola haturkan maaf bolehkah Chiang Bun Jin tunggu sebentar, nanti Lola akan kabarkan dulu kepada Chiang Bun Jin kami, silahkan. Belum lama padri tua itu masuk, dari dalam gereja muncul lima padri, satu di antaranya adalah seorang pader tua, tapi mukanya masih seperti anak-anak, sedangkan bulu alisnya berwarna putih. Dialah Pek Biye Lo Cheng, ketua Syao Lim Pei. Pek Biye Lo Cheng mengawasi Sim Lok dan Lokiai sejenak, lalu berpaling dan bertanya kepada padri tua gemuk itu, di mana Chiang Bun Jin Insan Pei yang kau katakan? Dia adalah Si Chu yang masih muda ini. Wajah Sim Lok berubah, ia memberi hormat seraya berkata, Tai Su Hu barangkali adalah Chiang Bun Jin Syao Lim Pei, Pek Biye Sian Su. Itulah Lola sendiri, Si Chu secara lancang memasuki gereja, ini sudah tidak benar, apalagi berani mengaku sebagai Chiang Bun Jin Insan Pei. Bagaimana Chiang Bun Jin tahu kalau aku mengaku-ngaku? Karena Lola pernah bertemu muka dengan Kau Tok Chu, Chiang Bun Jin Insan Pei, tapi Kau Tok Chu bukan Chiang Bun Jin yang sebenarnya tidak peduli kau percaya. Atau tidak kalau aku Chiang Bun Jin Insan Pei, kedatanganku ini adalah ingin minta sesuatu barang dari Chiang Bun Jin. Barang apa? Kabarnya Chiang Bun Jin mempunyai sebotol nyur burung ho yang sudah ribuan tahun lamanya? Benar. Aku datang atas nama wanita muda untuk minta barang itu, siapa? Chiang Bun Jin, kau tentunya masih ingat, enam tahun berselang, sewaktu kau memimpin anak buah Syao Lim Sye melakukan pertempuran dengan orang-orang Sam Seng. Kiong di lembah Pekut Kok kalau tidak muncul diri seorang gadis muda, mungkin kau akan binasa di lembah itu, orang yang ingin barang itu adalah gadis tersebut. Benar ada kejadian itu, enam tahun berselang, Heng Sye Hek pernah datang satu kali, aku pernah katakan padanya, tidak memberikan barang tersebut, hari ini sudah tentu juga tidak akan merubah sikap itu. Kalau begitu, Chiang Bun Jin benar-benar tidak akan berikan, apostrof. Kalau bukan itu gadis sendiri yang datang, aku tidak akan berikan. Chiang Bun Jin, tidak aku sangka bahwa kamu ternyata seorang manusia yang tidak berbudi. Kau menerima budi orang, sebotol nyur burung ho saja kau demikian pelit memberikan. Perkataan manusia yang tidak berbudi yang dilontarkan oleh Sim Lok, merupakan satu tamparan hebat bagi ketua partai besar itu. Karena selama ini belum pernah ada orang yang berani melontarkan makian sedemikian hebat kepada ketua partai Syao Lim Sye yang sangat disedani itu. Dua pada ritua yang memegang senjata sodokan, lantas maju ke depan dan mementak dengan suara keras, harap si Chu suka menghormati Chiang Bun Jin kita, dan partai Syao Lim Pei. Dia sama sekali tidak ada harganya untuk dihormati. Padri tua itu dengan wajah merah padam berkata pula kalau si Chu tidak mengindahkan lagi, terpaksa lola akan bertindak. Wajah Sim Lok lantas berubah, ia bertanya dengan suara dingin, Chiang Bun Jin, aku ingin tanya padamu, Waktu itu kau keluar dari lembah Pakut Kok bersama berapa anak buahmu? 7. 7 Sim Lok terperanjat mendengar jawaban itu, tiba-tiba ia ingat, bukankah Tian Mo Kong Chu juga menghendaki kepala tujuh orang? Apakah itu ada hubungannya dengan tujuh orang yang keluar dari lembah Pakut Kok dengan selamat itu? Chiang Bun Jin, kau jangan lupa, Bahwa Tian Mo Kong Chu dengan orang-orangnya segera akan datang mengurung gereja ini, kalau kau tidak menyerahkan barang itu, aku Sim Lok akan bunuh lebih dulu tujuh orangmu itu. Seorang padri dengan senjata di tangan lantas maju membentak si Chu, kau berani omong besar, sambutlah dulu serangan Hoat Bong. Kau cari mampus bentaknya Sim Lok, lalu mengeluarkan ilmu meringankan tubuh, dengan lincah mengelahkan serangan padri tua itu, kemudian balas menyerang. Sim Lok yang sudah panas, melayani padri itu dengan menggunakan ilmu silat sie sin chiu. Hoat Tong tidak menduga kalau kepandaian Sim Lok sedemikian tinggi, maka diam-diam ia juga terperanjat, apalagi setelah dihujani serangan yang aneh itu, semakin terheran-heran, hingga belum lima jurus, napasnya sudah ngos-ngosan. Tidak lama, padri tua itu jatuh di tangan Sim Lok dengan mulut mengeluarkan darah. Pertempuran itu berlangsung dalam waktu sangat pendek sekali. Baru saja Hoat Tong rubuh sudah maju lagi seorang padri sambil berseru kepandaian si Chu benar-benar sangat mengagumkan, lolap Hoap Goan ingin belajar kenal beberapa jurus saja. Tanpa banyak ruwal senjatanya sudah digunakan untuk menyerang. Tapi Lok Ye yang berdiri di samping lantas berseru, aku juga ingin belajar kenal dengan kepandaian ilmu silat siau limpei. Lalu ia melancarkan serangannya yang mengandung hawa dingin, hingga Hoat Goan terpaksa mundur satu langkah. Sementara itu, Sim Lok sudah maju menghampiri Pek Ye Lo Cheng dan berkata padanya, Ciyang Bun Jin, apakah kau ingin lihat orang-orangmu binasa di tanganku semuanya? Belum tentu. Kalau begitu aku ingin belajar kenal dulu dengan kepandaianmu, seru Sim Lok dan segera melancarkan serangan kepada Pek Ye Lo Cheng. Pada saat itu, seorang paderitua tiba-tiba melayang ke tengah medan pertempuran Raya berkata, Sim Lok segera tarik mundur serangannya, paderitua itu dengan cemas memberi hormat kepada ketuanya Seraya berkata, Hunjuk beritahu kepada Ciyang Bun Jin bahwa, ada urusan apa? Tian Mo Kiyong Chu bersama anak buahnya sudah tiba di bawah gunung, apa? Tian Mo Kiyong Chu sudah tiba? Benar. Berapa banyak jumlah orangnya barangkali 200 orang apa? 200? Teo Chu berkata dengan sebenarnya, harap Ciyang Bun Jin segera ambil putusan Sim Lok lantas berkata, Ciyang Bun Jin, kalau kau suka memberikan barang yang kuminta itu, mungkin penumpahan darah ini dapat dihindarkan. Pek Ye menghela nafas dan berkata, Yah, sudahlah barang ini lolap serahkan padamu tapi kau harus berikan kepada gadis itu. Tentang ini harap Ciyang Bun Jin jangan khawatir, kalau Sim Lok mempunyai maksud jahat terhadap barang ini, biarlah tidak bisa melangkah keluar dari sini. Demikian Sim Lok bersumpah, hingga Pek Ye Loceng mau percaya, ia lalu mengambil satu botol yang berisi barang cair warna putih, diserahkan kepada Sim Lok Seraya berkata, inilah nyiurnya burung ho yang merupakan barang mujijat dalam dunia ini, sekarang ambillah. Sim Lok sambut botol itu, dari bawah gunung tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin, suara itu ternyata keluar dari mulut Tian Mo Kiong Chu. Sim Lok lalu berkata kepada Pek Ye Loceng. Ciyang Bun Jin, karena kau sudah memberikan barang mujijat ini padaku, maka aku akan berusaha untuk menghalangi maksud orang itu, sehabis berkata, ia ajak Pek Ye Loceng turun gunung. Baru saja Sim Lok balikan badan, tiba-tiba terdengar suaranya Tian Mo Kiong Chu, tidak nyana kau juga berada di sini, ini benar-benar diluar dugaanku. Sim Lok hentikan kakinya, ia telah melihat Tian Mo Kiong Chu berjalan lambat-lambat menghampirinya, di belakangnya mengikuti empat wanita muda berpakaian warna merah. Sementara itu, dari dalam gereja juga nampak keluar beberapa puluh kawanan padri yang masing-masing membawa senjata. Pek Ye Ciang Bun Jin, tidak nyana kau tidak mau menyerahkan kepala tujuh orang yang kuminta itu, kata Tian Mo Kiong Chu kepada Pek Ye Loceng. Sebelum Pek Ye Loceng menjawab, Sim Lok sudah menyela, kau manusia apa, berani mencari onar dengan Xiao Lim Pei. Tanpa banyak rowel, ia lalu melontarkan serangannya yang hebat. Empat wanita muda berpakaian merah itu lantas bergerak, masing-masing menyerang Sim Lok. Sim Lok kala itu sudah kalap, dengan kecepatan bagaikan kalat, kembali ia melontarkan serangan yang kedua. Mendadak terdengar suaranya Tian Mo Kiong Chu, yang segera membendung serangan Sim Lok, kemudian Kiong Chu itu berkata pula kepada Pek Ye, Pek Ye Ciang Bun Jin, apa benar kau tidak mau menyerahkan kepala tujuh anak buahmu itu? Kau Chu datang menyerbu Xiao IIM, entah ada permusuhan apa dengan Xiao Lim Pei? Demikian Pek Ye Loceng balas bertanya. Kalau tidak ada permusuhan sudah tentu aku tidak akan mencari kau untuk membuat perhitungan. Entah permusuhan apa yang kau Chu maksudkan, bolahkah kau Chu jelaskan dulu tentang ini kau tidak berhak untuk bertanya. Ciang Bun Jin, asal aku keluarkan perintah maka anak buahku yang tersebar di sekitar gunung ini, pasti akan keluar dan menyerang gerjamu ini dari berbagai jurusan. Ini memang bukan cuma gertakan sambal melulu, 200 anak buah Tian Mo Kiong memang sudah tiba seluruhnya, tapi yang kelihatan hanya 5 orang saja, yang lainnya terpencar di sekitar gunung, apabila mendapat komando, segera keluar menyerang. Kalau si Chu melakukan pembunuhan di tempat suci ini, dosamu tidak ringan, kata Pek Ye Loceng. Tentang ini aku tidak peduli, sekarang aku hendak bertanya lagi, apa benar kau tidak mau menyerahkan kepala tujuh anak buahmu? Lolap seorang dari golongan Budba, sudah tentu tidak mau melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, apalagi anak murid partai kami, juga. Belum habis perkataan Pek Ye Loceng, sudah dengar siulan nyaring dari mulut Tian Mo Kiong Chu, menyusul dari segala penjuru sekitar gunung itu juga terdengar suara siulan bersahutan, kemudian muncul banyak bayangan orang yang mengurung Siong San Sim Loceng yang menyaksikan itu lantas berseru, aku akan bunuh kau. Baru saja Sim Loceng melontarkan serangannya empat wanita berpakaian merah itu lantas maju berbareng, tapi Lok Yai juga lantas bergerak menyerang empat wanita tersebut. Empat wanita muda berpakaian merah itu merupakan barisan dari Tian Mo Kiong yang dinamakan Im Sait Li, kepandayan mereka tinggi sekali, ketika Lok Yai melancarkan serangan, dua di antaranya sudah balas menyerang. Pada saat itu, kembali terdengar suara seperti suara setan kemudian disusul oleh suara kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ketujuh. Suara itu datangnya dari berbagai penjuru, Tian Mo Kiong Chu yang mendengar suara itu juga membalas dengan suara pelahan. Suara itu kedengarannya sangat menyeramkan. Lalu terdengar suara perintah yang keluar dari melutnya Tian Mo Kiong Chu, berhenti. Empat wanita baju merah itu segera menghentikan serangannya, Sim Loc dan Lok Yai juga lantas lompat mundur. Tian Mo Kiong Chu mengawasi pebiei loceng sejenak, lalu berkata, Chiang Bun Jin, orang-orang dari perkumpulan kami, sudah mengambil kepala tujuh anak muridmu sekarang izinkanlah aku pulang. Setelah itu ia memberi isyarat kepada anak buahnya dan berlalu dari gereja Sia Olim Siye. Bukan kepalang kagetnya Pak Biyai Loceng ketika mendengar ucapan Tian Mo Kiong Chu tadi, demikian pula Sim Loc dan Lok Yai, Saudara Lo, mari kita kejar. Setelah berhasil menyandak Tian Mo Kiong Chu, Sim Loc lantas berseru, Tian Mo Kiong Chu berhenti. Tian Mo Kiong Chu hentikan tindakannya, ia lantas menegur, Sim Loc, apakah kau cari mampus? Benar, tapi barangkali kau tidak mampu membuat aku mampus ejeknya Sim Loc, setindak demi setindak menghampiri Tian Mo Kiong Chu, kemudian membentak, kau iblis wanita, aku hendak ambil jiwamu. Selagi kedua pihak berhadapan, tujuh rombongan orang-orang Tian Mo Kiong Chu lari menghampiri Kiong Chu. Setiap kepala rombongan, tangannya menenteng satu kepala manusia. Tujuh kepala rombongan itu menghadap kepada Kiong Chuya dan memberi laporan dengan sikap menghormat. Hunjuk beritahu kepada Nio Nio, kita sudah berhasil mengambil tujuh kepala murid-murid Sia Olimpei. Apakah orang-orang di pihak kita ada yang terluka atau mati? Tidak ada. Tian Mo Kiong Chu unjukkan senyum kemenangan, kemudian memanggil pahlawannya yang lain, LM Yang Chiu nomor satu ada di mana? Dari dalam rombongan orang Tian Mo Kiong Chu segera muncul seorang wanita setengah tua yang segera menyahut, Teo Chu di sini menunggu perintah Nio Nio. Aku perintahkan kepadamu, bawa tujuh buah kepala murid Sia Olimpei ini, lalu kau letakkan di jalanan tangga batu yang menuju ke gereja. Baik. Pahlawan wanita itu setelah menerima tujuh buah kepala manusia itu lantas berlalu. Tapi Tian Mo Kiong Chu memanggil balik dan berkata pula padanya, ingat di atas tangga itu kau tulis empat huruf. Huruf apa? Manusia tidak berbudi. Setelah selesai, kau lekas kembali baik. Wanita setengah tua itu lantas berlalu, menjalankan tugasnya. Tian Mo Kiong Chu mengawasi semua anak buahnya, kemudian berkata, kalian pulang ke istana, jangan menimbulkan onar. Suara riuh terdengar dari semua anak murid Tian Mo Kiong, dengan berbaris rapi mereka pulang. Di situ kini kecuali Tian Mo Kiong Chu, Sim Lok dan Lokie, sudah tidak ada lain orang. Kau sungguh kejam demikian Sim Lok berkata kepada Tian Mo Kiong Chu. Kalau aku tidak kejam, nama Tian Mo Kiong akan dibuat permainan oleh orang dunia Kang O. Sia Olimpei dengan kau ada permusuhan apa? Karena kau bukan murid Sia Olimpei, maka tidak berhak untuk bertanyakan itu. Kau bukan tandinganku. Kita boleh coba lagi, cepat ia maju dan melancarkan serangannya yang pertama. Begitu Sim Lok mulai membuka serangannya, Lokie juga tidak tinggal diam, dengan tangan kanannya ia melontarkan serangan yang dasyat. Tian Mo Kiong Chu geser kakinya, untuk mengelakkan serangan dua pemuda itu, mulutnya keluarkan bentakan, apakah kalian hendak mengerubuti aku? Dua orang mengerubuti satu orang, ini satu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang golongan jahat. Bagi orang-orang golongan baik, jarang terjadi, tapi Lokie yang mendengar pertanyaan Tian Mo Kiong Chu, lantas menyahut sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau kita tidak bergan dengan tangan bagaimana dapat merubuhkan kau tidak tahu malu? Kembali Lokie menjawab dan sambil tertawa bergelak-gelak peduli apa malu atau tidak, biar bagaimana hari ini kau sudah tidak bisa lari lagi. Kita lihat saja. Sehabis berkata, ia lalu enjot kakinya, dengan gerakan yang sangat manis, badannya melesat ke atas, kemudian meluncur ke bawah gunung. Tapi Lokie lebih gesit daripadanya, sambil keluarkan bentakan keras, kau tidak akan bisa lolos tangannya meluncurkan satu serangan dasyat. Sementara itu, si Lok juga melancarkan serangannya lagi, dari jurusan belakang. Dengan demikian, Tian Mo Kiong Chu benar-benar sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk kabur. Tidak kusangka setelah orang-orangku pergi, kalian menggunakan care yang tidak tahu malu ini demikian. Tian Mo Kiong Chu berkata, siapa suruh kau salah hitung jawab Lokie sambil tertawa. Jago betina itu benar-benar tidak berdaya, ia semula mengira Sim Lok tidak akan menggunakan care demikian, maka ia suruh orang-orangnya berangkat pulang lebih dulu. Ia terpaksa mengeluarkan seluruh kepandayanya, untuk melawan dua lawan tangguh itu. Pertempuran sudah berlangsung sepuluh jurus lebih, tapi Sim Lok dan Lokie berdua masih belum mampu menundukkan lawannya. Dapat kita bayangkan sendiri, betapa tinggi kepandayan Kiong Chu itu. Tapi beberapa puluh jurus kemudian, Tian Mo Kiong Chu sudah mandi keringat, nafasnya sudah mulai memburu. Betapapun tinggi kepandayanya, akhirnya Toh tidak mampu menahan serangan dua lawannya. Setelah berlangsung lagi beberapa jurus, Lokie berhasil menotok bawah ketiak Tian U Awe Kiong Chu, hingga jago betina itu rubuh. Lokie segera lompat mundur, sedang Sim Lok dengan cepat lantas maju sambil membentak, serahkan jiwamu. Serangannya juga meluncur. Tapi satu kekuatan tenaga mendadak mementur serangan Sim Lok, hingga Sim Lok lompat mundur sejauh lima kaki. Sementara itu terdengar suaranya Lokie adik Sim jangan kau bunuh dia kenapa tak boleh Sim Lok berkata dengan perasaan heran. Maksudku turun tangan membantu kau, bukan untuk membinasakannya, melainkan hendak menundukkan kesombongannya. Apa artinya ini? Kau tentunya mengerti sendiri. Sim Lok tercekat, tak kalah matanya mengawasi Tian Mo Kiong Chu, nona itu nampaknya gusar. Tak kalah melihat Sim Lok memandangnya, Tian Mo Kiong Chu lantas berkata, kalau kau hendak bunuh, bunuhlah perlu apa pura-pura berlaku murah hati. Kita tidak akan bunuh kau, jawab Lokie. Tapi aku hendak membunuhnya, kata Sim Lok, yang segera angkat lagi tangan kanannya. Adik Lok, sudah ku katakan tadi, bahwa kita berdua mengerubuti dia, bukan menghendaki jiwanya, kalau kau tetap hendak membunuh padanya ini bukan berarti kemenangan, bahkan sangat memalukan bagi kita. Maka jika kau tetap berkeras kepala, terpaksa aku putuskan hubungan denganmu. Kata-kata itu diucapkan sungguh-sungguh, hingga Sim Lok lantas turunkan kembali tangannya. Kemudian ia berkata, tapi ia hendak membunuh aku. Apakah sudah lupa perkataan menggogak lojin yang ia ucapkan padamu? Mendengar perkataan itu, wajah Sim Lok lantas berubah. Lokie berkata pula sambil tertawa, ambillah tiga pusaka itu dari dirinya, di sana aku menunggumu. Setelah itu, ia lantas ngeloyor pergi. Perkataan Lokie tadi, telah mengingatkan Sim Lok tentang tiga pusaka yang berada di tangan Tian Mo Kiong Chu. Maka seketika itu ia lantas bertindak, menggeledah badan Tian Mo Kiong Chu. Tapi setelah menggeledah sekian lama, ia tidak mendapatkan benda pusaka Tian Leong Sin Chu, Giyok Leong Hia dan buku hitam, yang ada cuma batu Giyok berukiran sepasang hati. Sim Lok, kau jangan menghina aku demikian Tian Mo Kiong Chu berkata. Sim Lok simpan batu Giyok itu ke daam sakunya, kemudian bertanya, tiga pusaka itu kau simpan di mana jawab. Sudah tentu tidak ku bawa-bawa di badanku apa kau simpan di istana Tian Mo Kiong sudah tentu. Hari ini kau berada di tanganku, kau pikir dengan care apa aku akan perlakukan. Kau paling bantar mati. Benar, aku hendak bunuh kau, tapi Lokie tadi berkata tidak boleh, Sim Lok. Berhenti sejenak, lalu bertanya pula dengan tiba-tiba, siapa namamu yang sebenarnya kau tidak usah perdulikan tentang itu. Kau mau jawab atau tidak-tidak. Kau tidak jawab, aku akan tampar dulu mukamu. Sehabis berkata demikian, Sim Lok benar-benar menampar pipi Tian Mo Kiong Chu sampai empat kali, hingga pipinya nona itu lantas menjadi merah. Tian Mo Kiong Chu tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya mengawasi Sim Lok dengan metemendulik. Di kemudian hari aku juga akan menampar kau empat kali. Empat ratus kali juga tak kuhiraukan, aku masih ingin tanya padamu satu hal, malam itu ketika aku berada di kamar Gin Hoi, berkata sampai di situ, Sim Lok mendadak bungkam. Bagaimana di kamar Gin Hoi? Kau, kau, Sim Lok nampak gugup, ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan tentang urusan yang sebetulnya tidak bisa diberitahukan kepada orang luar. Kenapa kau tidak teruskan kau dengan aku? Kau dengan aku bagaimana? Kau, kau telah perkosa aku. Tidak tahu malu kau, manusia yang tak tahu malu. Mendengar ucapan tidak tahu malu, Sim Lok lantas naik darah. Bagaimana aku tidak tahu malu? Kau sendiri yang merampas kesucianku, masih ada muka mengatakan aku yang perkosa dirimu, karena ia sudah tertotok jalan darahnya, maka meskipun gusar, juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sambil menggeletak di tanah ia mengawasi Sim Lok dengan meti melorot. Sim Lok pikir, itu memang benar, malam itu karena pengaruh obat perangsang ia sampai lupa daratan, sehingga melakukan perbuatan di luar kehendak hatinya. Apalagi orang yang menaruh obat perangsang itu juga bukan dia, bagaimana ia dapat dikatakan yang memperkosa? Karena berpikir demikian, hawa amarah Sim Lok telah reda, ia bertanya pula dengan nada agak empuk, kalau begitu, kau akui kejadian malam itu? Aku akui. Sim Lok tercengang, ia benar-benar tidak sangka bahwa Tiaumok Yong Chu berani mengakui secara terus terang. Kalau begitu, mengapa pula kau tega hati hendak mengambil jiwaku? Sebab aku merasa gemas padamu, kenapa kau gemas padaku? Sebab kau telah membuat deriku ternoda. Tian Moki Yong Chu mendadak menangis, seolah-olah hal itu sangat menyedihkan hatinya untuk sesaat lamanya, Sim Lok tidak tahu bagaimana harus menjawab, ia cuma bisa berdiri seperti patung, setelah merasa puas menangis, Tian Moki Yong Chu mendadak berkata, Mbak Dewi di sini ceritanya gak nyambung terasa aneh. Maksudmu, bunuh mati wanita cantik baju merah itu tepat, itulah satu-satunya jalan penjelesaian. Jika, aku hendak bunuh mati padanya, tapi, dia hiat imcu atau bukan ada kemungkinan dia. Apaloh Chiampo ee kiranya sudi membantu dalam urusan ini? Jika kau mau keluar dari Hang Hue ee kok, aku nanti akan membantu kau. Penderitaan dari hati yang telah patah dan perasaan bencinya setelah mengetahui dirinya ditipu, seolah-olah arus gelombang meluap keluar dari lubuk hati Tan Leon maka seketika itu ia lantas menjawab tanpa ragu-ragu lagi baiklah, aku terima permintaanmu untuk keluar dari Hang Hue ee kok. Tanpa menantikan Lem Kek Sian Ong lagi segera keluar lebih dulu dari lembah neraka itu. Lem Kek Sian Ong mengawasi lembah Hang Hue ee kok sejenak lalu balikan badan mengejar Tan Leon. Seorang yang patah hati meninggalkan lembah Hang Hue ee kok, tapi dalam lembah itu sebaliknya bertambah dua wanita muda yang dirundung nasib malang. Apakah wanita cantik baju merah itu hiat imcu atau bukan? Pertanyaan ini selalu berputaran dalam otak Tan Leon, ini tetap merupakan teka-teki baginya. Kemungkinan besar bahwa wanita cantik baju merah itu adalah hiat imcu. Tan Leon setelah mendapat pukulan batin hebat itu, hatinya memang mulai dingin, kalau bukan Lem Kek Sian Ong yang mencarinya, mungkin ia tidak akan keluar dari lembah Hang Hue ee kok. Lem Kek Sian Ong dan Tan Leon setelah keluar dari lembah Hang Hue ee kok, hari sudah malam. Di sepanjang jalan, Lem Kek Sian Ong bertanyakan padanya Chiang Bun Jin, urusan di Cong Lem Pei, apakah sudah tidak perdulikan lagi? Ya, aku sudah tidak urus perkara dalam Cong Lem Pei lagi, OE BW Sian sudah menjadi ketua generasi kedelapan dari partai tersebut secara resmi. Apakah tidak akan merasa tidak enak terhadap arwah Yosue Peng yang bersemayam di alam baka? Tan Leon geleng kepala sambil tertawa getir tidak? Meski aku meletakkan jabaran ketua, tapi jika partai Ciong Lem Pei terjadi apa-apa, aku masih tetap hendak turun tangan. Lem Kei Sian Ong setelah berpikir sejenak, ia lalu bertanya halaman 75,76, 77,78 gak ada Bencana pertumpahan darah mulai mengancam sejak munculnya bangkai berapi senjata paling ampuh untuk merenggut jiwa manusia dan segala apa benar-benar sangat mengkhawatirkan munculnya bangkai berapi benar-benar menggemparkan dunia Kang O dalam waktu tiga hari partai Hoasan dan Kieng Le di bawah ancaman senjata ampuh itu masing-masing telah menyerah kepada Tian Seng Ho Selanjutnya tindakan itu diikuti oleh partai-partai Tim Chon dan Gaud Ye ditilik dari perkembangan keadaan mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi semua partai persilatan akan bertekuk lutut terhadap Tian Seng Hwe hingga perkumpulan itu dapat menguasai duria Kang O pengaruh Tian Seng Hwe semakin besar telah menggelisahkan orang-orang dari golongan kebenaran dan kini Tian Seng Hwe sudah mendesak Butong Pei supaya menyerah dalam waktu 10 hari hal ini menggemparkan dunia Kang O bukan saja Butong Pei tidak berdaya tapi juga partai besar lainnya seperti Xiao Lim dan Kun Lun juga merasa terancam tatkala Tan Leong tiba di lembah pokut gam ia dapat melihat bayangan dua orang yang melesat dengan cepatnya sebentar saja sudah berada sejarak tiga tombak dari hadapannya Tan Leong hentikan kakinya ia segera dapat mengenali bahwa kedua orang itu ternyata adalah Tok Gan Loko dan Hiat Hun Ko Aipo Tan Leong menghitung waktunya perjanjiannya naga merah justru besok pagi sudah batas waktunya dua tokoh dari dunia kejahatan yang kini sudah gantungkan diri dengan Tian Seng We itu ternyata masih belum berlalu dari perkut jam tidak lama Hiat Hun Ko Aipo dan Tok Gan Loko Aipo dua-duanya sudah berdiri di hadapannya Tan Leong Hiat Hun Ko Aipo menatap wajah Tan Leong sejenak wajahnya menunjukkan rasa kaget ia tidak mengetahui bahwa pemuda wajah jelek yang ia dulu pernah hadapi adalah Tan Leong Tok Gan Loko Aipo maju setindak dan berkata dengan nada dingin apa Tuan adalah Tan Leong tidak salah aku yang rendah adalah Tan Leong sudah tentu benar jawab Sim Lok yang segera menceritakan apa yang ia lakukan dengan Lok Menyekap dirinya beberapa hari dalam kamar tahanan juga tidak halangan tapi kau kenapa tidak mau paksa dirinya menyerahkan buku hitam pada akhirnya ia toh akan menyerahkan juga untuk apa tergesa-gesa jika anak buah Tian Mo Kiong mengetahui Kiong mereka mereka tertangkap olehmu ini tidak boleh dibuat men-men lo tanda petik Sim Lok tertawa kemudian membicarakan lagi urusan Kang O yang lain nanya dan setelah dahar malam si Dewa Pincang dan Chiang Kiong Kiong Bek pamitan Kow Tok Echu dan Sim Lok mengantar tamunya sampai di bawah gunung selagi tamunya itu hendak melanjutkan perjalanannya Sim Loh Harap tunggu sebentar Bo Am Poy ingin minta bantuan sedikit si Dewa Pincang merandek ia berkata sambil ketawa bergelak gelak sudah dahar nasi sudah tentu bersedia mengeluarkan tenaga ada urusan apa kau katakan saja nanti Juh Loh Kiong Kiong harus mencarinya dan akan mencincang dirinya perkataan Sim Lok ini mengejutkan Lok Kie dan Kau Tok Cu Sedangkan si Dewa Pincang tidak mengunjukkan reaksi apa-apa katanya kau tak usah khawatir kita nanti berusaha untuk mencarikan keterangan sehabis berkata lalu melanjutkan perjalanannya dan sebentar sudah menghilang di tempat gelap Kau Tok Cu masih belum hilang perasaan kagetnya ia bertanya kepada Sim Lok Sim Chiang Bun aku belum menjabat jabatan itu Nol H Sim Siao Hiap mengenai urusan Lok Kie ini apakah kau tidak boleh tidak harus membunuh dirinya benar orang itu ada permusuhan besar sekali denganku bagaimana aku dapat melepaskan dirinya begitu saja Lok Kie nampak bersenyum getir ia berkata adik Lok urusan ini biarlah jangan kita bicarakan dahulu sebaiknya kau segera pergi menengok Tian Moki Yong Chu kenapa kau harus berusaha untuk minta kembali tiga pusaka itu darinya lagi pula kita juga tidak boleh menyekap dirinya terus-menerus di dalam kamar tahanan apakah kira ia mau menyerahkan tiga pusaka itu tanya Sim Lok sambil ketawa dingin mau atau tidak aku tidak berani pastikan hanya aku mendada ingat sesuatu itu adalah soal perempuan seperti setan yang telah memberi pelajaran ilmu silat aneh kepadamu itu mungkin ada hubungannya dengan Tian Moki Yong Chu aku bahkan anggap mereka mungkin bersaudara atau guru dan murid alasannya apakah sudah lupa anak buah Xiao Lim Pei dulu yang dapat keluar dari lembah Pakut Kok semuanya berjumlah tujuh orang sedangkan anak buah partai tersebut yang dibunuh oleh Tian Moki Yong Chu juga berjumlah tujuh orang hal ini pasti ada hubungannya dengan setan perempuan itu mungkin karena benci terhadap orang-orang Xiao Lim Pei yang tidak berbudi atau tidak ingat budi orang dengan tidak suka memberikan obat yang berupa nyur burung bangau sehingga terpaksa menyuruh Tian Moki Yong Chu menuntut balas kemungkinan itu memang benar ada nah kau pergilah tengok padanya Sim Lok meninggalkan Lok dan pergi ke kamar tahanan selama beberapa hari itu ia tidak pernah pergi menengok Tian Inok Yong Chu dalam hatinya juga merasa tidak enak tiba di dekat kamar tahanan tiba-tiba ia mendengar suara orang berbicara hingga diam-diam ia terperanjat apalagi setelah melihat siapa orang yang berbicara dengan rasa kagetnya semakin besar sebab orang itu bukan lain Gin Hui Gin Hui yang meninggalkan dirinya dengan hati patah mengapa ia bisa kembali ke Tian Mokiong dalam kaget dan terharunya Sim Lok lantas berseru Gin Hui mendengar suara itu Gin Hui terkejut ketika ia melihat lantas berkata sambil berseru kau tentunya tidak menyangka kalau aku bisa kembali ke Indonesia ya Eng Kolok kau harus bebaskan dirinya kenapa Eng Kolok mungkin kita semua telah berbuat salah dia adalah isterimu tapi ia hendak membinasakan aku itu karena salah faham sekarang kita sudah tahu siapa yang memberikan obat perangsang itu apalagi Kim Hui telah terbinasa di tanganku kalian merupakan suami istri terhadap soal itu juga tidak perlu kecil hati kedatangan mu ini ada keperluan apa apakah kau balik kembali ke Tian Mokiong ya kecuali ke Tian Mokiong sudah tidak ada tempat lagi yang lebih baik bagiku kau mau bebaskan dirinya atau tidak tidak tapi tapi aku aku minta supaya membebaskan dirinya kau bagaimana engkolok pertama kali kita berjumpa dan tak kala aku mengobati kakimu bukankah kau pernah berjanji hendak melakukan tiga soal untuk aku nah sekarang inilah saatnya bagaimu untuk memenuhi janjimu itu tapi apabila ia muncul lagi di dunia Kang mungkin akan menimbulkan kekeruhan lagi bagaimana aku dapat membebaskan dirinya kalau begitu kau tidak mau memenuhi janjimu yang terakhir itu Simlok mengawasi Tian Mokiong Chu yang berada di dalam kamar tahanan dan bertanya padanya hei aku ingin tanya padamu satu hal tapi Tian Mokiong Chu pejamkan matanya tidak perdulikan pertanyaan Simlok Simlok tercengang ia tanya pula dengan nada suara dingin kau dengar atau tidak tetap tidak ada jawaban apakah sudah berubah menjadi seorang gagu Tian Mokiong Chu masih tetap belum buka mulut Simlok lantas saik darah bentaknya kalau kau tidak mau buka mulut aku akan keram kau untuk selama-lamanya Gin Hui yang menyaksikan kealaan demikan lantas berkata eh u kolok kau hendak tanya apa katakan saja ia toh bisa dengar mengapa ia bunuh mati tujuh murid anak buah partai Xiao Lim Pei kini terdengar jawab Tian Mokiong Chu yang diucapkan dengan nada suara dingin kau tidak berhak untuk menanyakan soal itu apakah benar kau tidak mau menjelaskan apa sebabnya tidak mau apa yang kau dapat lakukan terhadap diriku dada Simlok dirasakan hampir meledak tapi ia tidak berdaya untuk menghadapi sikap Tian Mokiong Chu yang keras kepala kalau begitu perempuan bagaikan setan yang berada dalam hutan belantara itu apakah gurumu bagaimana kalau ya dan bagaimana pula kalau bukan jawab yang tepat tidak apa yang dapat kau lakukan terhadap aku kalau kau tidak mau menjawab aku tidak akan bebaskan kau aku ingin tahu sampai dimana kau bisa membandal Simlok berjalan keluar diikuti oleh Ginhui Engkolok memanggil Ginhui aku sudah katakan bahwa aku tidak akan bebaskan dirinya jawab Simlok sambil hentikan kakinya tapi dia istrimu dan kau juga masih hutang padaku satu janji aku tidak cinta padanya jawaban ini agaknya berlawanan dengan isi hatimu sebabnya jika kau tidak cinta padanya niscayakah sudah bebaskan dirinya mengapa kau menyekapnya dalam kamar tahanan hingga sekarang ini tanda petik untuk sesaat Simlok juga tidak tahu bagaimana harus menjawab ia sendiri juga masih sangsi entah ia cinta atau tidak terhadap Tian rupi kan empat saya saja cinta ya aku mencintai kau cuma aku takut kau tidak dapat memaafkan aku tidak engkolok aku bukan seorang perempuan sebangsa Yeuhin cu kau apakah perkataanmu ini benar ginhui angkukan kepala sambil tersenyum diriku ini sudah menjadi kepunyaan mu Untuk selama-lamanya, kalau begitu, kenapa kau kembali lagi ke Tianmo Kiyong? Tianmo Kiyong tidak ada yang tercelak. Simwok menghela nafas, ia mengeluarkan batu giyok berukiran sepasang hati yang diambilnya dari badan Tianmo Kiyong Cu dan berkata, Dulu aku pernah bersumpah bahwa batu giyok ini akan ku berikan kepada istriku, walaupun Tianmo Kiyong Cu dan aku mempunyai permusuhan besar, tapi aku toh tidak boleh mengingkari sumpahku sendiri. Harap kau serahkan batu giyok ini padanya, kau beritahukan bahwa barang ini adalah barang yang paling ku sajangi, harap ia simpan baik-baik. Aku berikan barang ini semata mat sehendak memenuhi sumpahku tempoh hari, mengenai permusuhan antara aku dengan dia, aku nanti akan mencarinya untuk membuat perhitungan. Simwok berikan batu giyok dan sebuah anak kunci kepada Gin Hui, lalu berkata pula, kalau nanti pergi, tidak usah menengok aku lagi, sehabis berkata Simwok melangkahkan kakinya menuju ke kuil Cheng Tian Koan. Selama berjalan sambil melamun, mendadak terdengar suara isak tangis dan suara orang bicara, keluar dari kamarnya kopek, jiyeh. Lalu terdengar suaranya kopek, jiyeh, engkolo, sedih hatiku memikirkan dirimu, kemudian terdengar suara laki-laki, adik ji, demikian pula dengan aku. Mendengar suara laki-laki itu, darah Simwok mendidih, wayahnya berubah, katanya pada diri sendiri, kiranya Lokie, dengan cepat Simwok lompat melesat ke atas loteng. Ia benar-benar tidak menduga bahwa Lokie berani datang ke Imbunia untuk menyumpai kekasihnya. Sesaat Simwok tiba di atas loteng, tiba-tiba terdengar suara teguran Lokie, siapa? Aku, jawab Simwok, yang segera menerjang masuk ke kamar KHO Pek, jiyeh. Tapi, kamar itu ternyata terkunci, ketika Simwok mendorong pintunya tidak bergerak. Adik KHO, buka pintu pintu Simwok dari luar. Tidak lama, pintu kamar terbuka, KHO Pek, jiyeh nampak pipinya masih basah dengan air mata. Sedangkan daun jendela nampak sudah terpentang lebar, di situ sudah tidak kelihatan bayangan Lokie. Ia lalu menanya, kepada KHO Pek, jiyeh, kemana dia? Sudah pergi jawabnya Nona itu sambil menangis, kemudian ia bertanya, mengapa dia nampaknya takut sekali padamu? Hati Simwok merasa pilu, ia unjukkan senyum getir, lalu menjawab, aku sendiri juga tidak tahu berapa kali ia datang menengok kau. Dua kali? Cuma dua kali? Kapan ia datang untuk pertama kali? Sewaktu kau datang menengok aku, setelah kau pergi, ia datang, Simwok tercekat. Aku ingat kau pernah berkata bahwa kau tidak kenal dengan C.E. Lono Nona itu gelengkan kepalanya. Bukankah ia pernah datang menengok kau? Tanya pula Simwok. Nona itu kembali gelengkan kepalanya. Wayah Simwok mendadak berubah, ia merasa heran, sebab waktu. Itu setelah ia keluar dari kamar K.H.O.P.G.E., C.E.L.O. telah datang menengok dirinya, tapi mengapa sekarang Nona itu menyatakan tidak kenal? Apakah bisa terjadi bahwa C.E.L.O. itu adalah Lokie yang menyaru? Dengan cepat ia lari turun dan langsung menuju ke Cengtian Koan. Kini ia telah menganggap bahwa C.E.L.O. itu adalah Lokie. Tiba di ruangan Cengtian Koan, Simwok disambut oleh K.E.L.O. dan Lokie. Lokie dapat melihat perubahan sikap Simwok diam-diam merasa khawatir. Tapi, walaupun demikian, ia masih tetap tunjukkan senyumnya, bahkan masih menegur dengan sikap manis. Adik Lok, apakah sudah melihat Tianmokiong Chu? Simwok menghampir Lokie dan menjawab dengan sikap dan nada dingin. Benar, aku sudah melihat dia, dan kau sendiri bukankah sudah melihat K.O.P.G.E. Mendengar pertanyaan demikian, hati Lokie tercekat, tapi ia masih menjawab dengan sikap tenang. Tidak, aku terus berada di Cengtian Koan bersama Chiang Bunjin. Tapi, aku tahu kau pergi tengok dia, kemudian dengan wayah berubah ia bertanya dengan bengis, kau Lokie atau bukan? Jawab, Lokie terkejut, ia mundur satu langkah hal ini membuat K.O.P.G.E. yang berdiri di samping merasa heran. Ia buru-buru bertanya, Simsiao Hiap, apakah kau pernah melihat Lokie? Benar jawabnya singkat, lalu mengawasi Lokie dan membentak padanya, kau Lokie atau bukan? Adik Lok, apakah kau anggap aku ini adalah dia? Aku justru tanya kau K.O.P.G.E. lantas menyeletuk, Simsiao Hiap, sungguh aneh. Saudara C.E. sejak tadi berada di Cengtian Koan belum pernah geser kakinya, bagaimana Siaoh Hiap bisa katakan dirinya Lokie? Meski aku belum pernah melihat bagaimana orang yang bernama Lokie itu, tapi rasanya tidak setua saudara C.E. tentunya. Simlok pikir itu memang benar, usia Lokie jauh lebih muda daripada C.E. lho, lagi pula bentuk muka dua orang itu juga sangat berlainan. Tapi, ia masih merasa agak sangsi, C.E. lho pernah pergi menengok K.H.O.P.G.E., bagaimana K.H.O.P.G.E. berkata tidak pernah melihat dirinya? Kalau begitu, apakah kau pernah melihat K.H.O.P.G.E. tanya Simlok? Benar. Tapi, mengapa K.H.O.P.G.E. berkata tidak pernah melihat kau ini? Barangkali pada saat itu ia masih belum tersadar benar-benar. Pikirannya, sehingga menjadi lupa. Jadi, kau benar-benar bukan Lokie jika aku adalah Lokie, bagaimana? Pertanyaan itu membuat Simlok dan K.H.O.P.G. terkejut. Kalau kau benar adalah Lokie, aku akan membunuhmu. Lokie tertawa bergelak-gelak, katanya, adik Lok, kau terlalu banyak berpikir, jangan kata aku bukan Lokie, andai kata benar aku adalah Lokie, Kau pikir, apakah aku bisa berlaku jujur terhadap kau? Sudah tentu tidak. Nah, bagaimana kau bisa anggap aku sebagai Lokie? Dengar keterangan itu, Simlok tertegun C.H.O.P.G. bukan saja pernah menolong jiwanya, bahkan selalu memberi bantuan padanya bagaimana ia dapat dibandingkan dengan Lokie yang jahat itu. Berpikir demikian, maka ia lantas berkata sambil tersenyum dan memberi hormat. Harap saudara C.H.E. suka maafkan kesalahan tadi. Bagaimana aku dapat salahkan kau, asal selanjutnya kau tidak anggap aku sebagai Lokie, sudah cukup. Selanjutnya S.H.O.P.G. tidak beani lagi. Kau Tokcu menarik napas lega. Lokie berkata pula, Adik Lok, kau tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 9 bulan 4. Benar, tahukah kau, perjanjianmu dengan Giyok bin Tia Chun masih ada berapa hari lagi? Aku, sudah lupa. Kau telah berjanji hendak adakan pertemuan dengannya pada tanggal 20, jadi mulai hari ini cuma tinggal 11 hari lagi, jika kau tidak dapat mempelajari ilmu silat yang ditulis dalam buku hitam, dalam pertandingan itu barangkali sangat berbahagia bagi dirimu. Mendengar keterangan itu, Sim Lok diam bergidik, ia anggukan kepala dan berkata, Kau begitu aku akan melakukan perjalanan lagi ke Tianmo Kiong, ada satu hal yang masih menjadi pikiran, apakah saudara C.E. kiranya dapat menolong aku? Ada keperluan apa? Kau jelaskan saja. Sudilah kiranya saudara C.E. pergi ke gereja Banhutsie di Gunung Gobiyesan untuk apa? Mengambil setangkai pohon soat som yang sudah ribuan tahun usianya, barang itu milik perempuan bagaikan setan, yang pernah memberi pelajaran ilmu silat padaku, biar bagaimana, harus kita ambil kembali. Hal ini tidak menjadi soal, tapi dapat ku ambil atau tidak, aku tidak berani tanggung. Nanti setelah kau tiba di sana, kau boleh beritahukan kepada orang-orang Gobiyepe tentang peristiwa di Lembah Perkutkok pada waktu dahulu, jika orang-orang Gobiyepe tidak mau menyerahkan, kau boleh bunuh saja beberapa di antaranya. Baik nah, mari kita berangkat. Mereka ialu pamitan dengan Koi Tokcu, tiba di bawah gunung, keduanya berpisah untuk melakukan tugas masing-masing. Biarlah kita ikuti Simlok dulu, ketika ia tiba di rimba Kui Ongin, tiba-tiba disambut oleh seorang bertubuh kecil langsing, mukanya ditutup oleh kain hitam. Berhenti kata orang itu. Simlok terkejut, ia hentikan kakinya. Aku sedang mencari kau kata orang itu pula. Kau siapa? Tanya Simlok sambil mundur selangkah. Kau tentunya tidak akan lupa, oleh karena hendak mematuhi sumpahku, aku telah menurunkan pelajaran ilmu silat Siesin Chiu dan Oh kiranya adalah nona, apa nona ada urusan? Banyak sekali, aku sekarang hendak tanya padamu beberapa soal. Pertama, apa benar kau sudah keram Tianmokiong Chu sampai enam hari lamanya? Benar. Tanda petik. Apakah kau tahu bahwa dia itu muridku? Aku sungguh tidak sangka bahwa aku menurunkan pelajaran padamu sebaliknya kau telah gunakan untuk memusuhi dirinya. Simlok terperanjat, tapi ia tidak berani memastikan kalau ia itu adalah muridnya. Tentang ini, semula kau tidak beritahukan padaku, jawab Simlok. Itu memang betul aku tidak beritahukan padamu, apa betul kau telah perkosa muridku? Tidak. Tidak. Kau berani menyangkal? Aku tidak perkosa dirinya dengan jelas Simlok menuturkan bagaimana. Ia telah terkena obat perangsang yang dimasukkan dalam teh oleh Kim Hui, dan kemudian secara tidak terduga-duga Tianmokiong Chu datang, sehingga menggantikan Kim Hui yang menjadi sasaran pengaruh obat perangsang itu. Setelah mendengar penuturan itu, nona itu lantas berkata, kalau begitu, bukankah itu berarti kau telah perkosa dirinya? Karena yang minum obat perangsang itu adalah kau, bukannya dia. Simlok pikir ucapan itu memang benar, kesalahan itu memang disengaja oleh Kim Hui, tapi yang minum obat perangsang itu ia sendiri, bukan Tianmokiong Chu, demikian. Pula yang perkosa dirinya Kim Hui itu, juga ia sendiri. Oleh karena itu, maka ia lantas bungkam sambil tundukkan kepala. Perempuan bagaikan setan itu berkata pula, Nah, kau mau akui dia sebagai isterimu atau tidak? Tidak. Apa? Kau tidak mau akui dia sebagai isterimu. Benar, sebab itu bukan ku lakukan dengan sengaja, lagi pula. Tanpa menunggu penjelasan Simlok, Nona itu sudah menyerang Simlok sambil berseru, di dalam dunia ini burung gagak sama hitamnya, kalian orang laki-laki yang tidak beriman, semuanya harus dibunuh. Serangan Nona itu luar biasa gesitnya, Simlok karena tidak menduga akan diserang secara mendadak, dalam kagetnya ia lantas lompat mundur. Karena serangannya itu mengenakan tempat kosong, Nona itu berkata dengan nada suara dingin, Aku berikan kau pelajaran ilmu mengelakan serangan masuh, ternyata justru kau gunakan untuk menghadapi aku. Bagus sekali. Kembali ia putar tangannya dan cecer Simlok dengan serangan hebat. Dengar dulu kataku, seru Simlok sambil lompat mundur. Tapi kali ini ia tidak berhasil mengelakan serangan si Nona, tubuhnya terpental sejauh satu tombak, mulutnya mengeluarkan darah. Wanita itu dengan cepat memburu dan angkat tubuh Simlok sambil berkata, Jika kau tidak mau mengakui lagi, aku akan bunuh mati kau. Bagaimana Nona hendak paksa? Tahukah kau bahwa jiwaku hampir binasa di tangannya? Apa? Apa ia hendak membunuhmu? Perkataan Simlok itu tadi agaknya di luar dugaannya. Ya, dia, Simlok lalu menceritakan bagaimana dirinya hampir dihukum mati oleh Tianmo Kiong Chu dengan siksaan lima ekor kuda. Wanita itu lentas berkata, Ini juga tidak boleh salahkan dirinya, suaranya ternyata sudah agak keluna, sebab kesuciannya telah ternoda di tanganmu, sudah tentu ia benci kau. Benar, benar, muridmu tidak bersalah, semua kesalahanku Simlok, jawab Simlok dingin. Jika muridku benar berbuat demikian, dia boleh minta maaf padamu, apakah kau mau akui dia sebagai isterimu? Sudah tentu boleh. Baiklah, nah, kau makan obat pil ini Simlok. Setelah makan pil pemberian wanita itu, badannya merasa segar lagi. Pukulanku tadi merupakan pelajaran bagimu, agar selanjutnya kau tidak akan abaikan cinta seorang perempuan lagi, kata Nona itu dingin. Pada saat itu, dari jauh tiba-tiba terlihat beberapa bayangan orang yang sedang lari menuju kerimba Kui Ong Lim. Sebentar saja orang-orang itu sudah berada di depan mata. Terkejut Simlok ketika melihat orang yang datang itu ternyata terdiri dari tiga kawanan padri. Yang bertindak selaku kepala, seorang padri tua kurus tapi matanya bersinar tajam. Tiga padri itu usianya kira-kira sudah tujuh puluhan tahunan. Padri yang bertindak sebagai kepala itu mengawasi Simlok sejenak, lalu bertanya sambil rangkapkan kedua tangannya, si Ye Chu, numpang tanya, apakah rimba ini adalah rimba Kui Ong Lim? Simlok terperanjat, selagi hendak menjawab, sudah didahului oleh wanita itu. Benar di sini adalah rimba Kui Ong Lim, tai suhu dari mana lolap Kui Goan, anggota partai Siaul Lim Pei. Baru saja pada ritua itu hendak melanjutkan perjalanannya, mendadak wanita itu berkata, tunggu dulu Hui Goan merandak, ia buka matanya lebar-lebar tanyanya, Liesi Chu masih ada urusan apa? Apakah tai suhu bukan Hui Goan Tai Su, yang pada lima puluh tahun berselang terkenal dengan nama julukan padri sakti dari Siaul Lim itu? Benar itu adalah lolap sendiri. Ada urusan apa tai suhu hendak mencari rimba Kui Ong Lim? Apa Liesi Chu tidak dengar berita yang tersiar di dunia Kang O, tentang perbuatan Tian Mo Kiyong Chu, yang membinasakan tujuh anak murid Siaul Lim Pei. Jika Tian Mo Kiyong Chu tidak memberikan keadilan padaku, empat partai besar rimba perselatan segera akan menghadapi persoalan ini dengan bahu-membahu. Kalau begitu, tai suhu tidak perlu mencari Tian Mo Kiyong Chu, urusan itu boleh bicara dengan aku. Kau orang Tian Mo Kiyong? Benar, aku adalah suhunya Tian Mo Kiyong Chu. Mendengar perkataan itu, Hui Goan Tai Su mundur setindak, wayahnya berubah, kemudian tertawa bergelak-gelak. Kalau begitu, tentu saja kau sudah tahu perbuatan muridmu itu sudah tentu tahu. Sekarang lolap ingin tanya si Chu, partai kita sebetulnya ada permusuhan apa dengan Tian Mo Kiyong? Sudah tentu ada. Harap si Chu suka memberi penjelasan, jika tidak, lolap terpaksa akan bertindak, partai Xiao Lim Pei, selamanya anggap dirinya sebagai golongan kebenaran juga. Merupakan pemimpin dari partai tersebut, tapi ternyata melupakan budi orang, sejak kapan Xiao Lim Pei melakukan perbuatan yang tidak pantas itu kau boleh pulang, tanyakan saja kepada suh siokmu, pek biye siansu. Hui Go Antaiso tercengang, lalu berkata, tidak peduli partai Xiao Lim Pei sendiri, bagaimana kau sesalkan aku? Liesi Chu sebetulnya agak keterlaluan, lolap sudah 50 tahun lebih tidak muncul di dunia Kang O, barangkali Liesi Chu mempunyai kepandayan ilmu silat luar biasa. Apakah kau ingin belajar kenal? Benar, lolap memang ada maksud seperti itu. Ini mudah sekali, tapi kau barangkali bukan tandinganku. Perkataan wanita itu, sesungguhnya terlalu jumawa, pikir saja, seorang padri yang namanya sudah terkenal sejak 50 tahun berselang, bagaimana dapat menelan itu hinaan? Si Chu terlalu jumawa. Kalau kau tidak percaya, kita boleh bertaruh, kalau kau kalah, kau harus pulang ke gereja untuk membaca doa lagi, dan tentang peristiwa itu segera dibikin habis. Oh jikaliasi Chu yang kalah? Mudah sekali, aku akan keluarkan perintah untuk membubarkan Tian Mo Kiong, bahkan akan membinasakan jiwa Tian Mo Kiong Chu. Bagus, kita boleh coba. Si Mo sudah mengerti perbuatan Tian Mo Kiong Chu terhadap Xiao Limpei, semata metu karena disebabkan Xiao Limpei tidak mau memberikan obat mujijat berupa nyurnya burung ho yang sudah berusia ribuan tahun, untuk memulihkan parasnya yang telah rusak. Dalam peristiwa di Lembah Pakut Kok, wanita yang parasnya sudah rusak itu pernah menolong jiwa tujuh anak murid Xiao Limpei, sehingga partai besar itu tidak sampai ludas sama sekali, tindakan wanita itu terhadap partai Xiao Limpei sebetulnya merupakan satu budi yang sangat besar, maka perbuatan ketua Xiao Limpei yang menolak permintaan wanita itu, sebetulnya patut disesalkan. Maka setelah mendengar kesediaan pada ritwa itu, Sim Lok lantas berkata, aku yang rendah ingin bertindak sebagai wasit. Hui Go Antaisu mengawasi Sim Lok sejenak lalu berkata sambil ketawa, Siacu masih terlalu muda, lagi tidak setrap tingkatannya, belum pantas jadi wasit. Tingkatanku tidak setarap. Tahukah kau bahwa aku adalah ketua partai Insanpei? Hui Go Antaisu tercengang, katanya, kau ketua Insanpei. Sim Lok keluarkan sebuah panci kecil yang disulam dengan gambar seekor burung ho atau bango putih, yang sedang terbang di dalam awan di bawahnya tersulam gambar seorang pelajar pertengahan umur. Itu adalah panci kepartai Insanpei yang dibuat oleh Jie Bun Kie. Hui Go Antaisu begitu lihat panci itu, lantas memberi hormat seraya berkata, Ciyang Bun Jin, harap maafkan tindakan lolap yang sangat gegabah. Nah, apa aku boleh menjadi wasit? Siacu berkedudukan sebagai ketua satu partai, sudah tentu boleh menjadi wasit, kemudian paderi itu berkata kepada wanita itu, Lieshichu, silahkan turun tangan. Wanita itu agaknya masih belum lenyap perasa bencinya terhadap kawanan paderi dari Sia Olimpei, maka tanpa banyak bicara, ia lantas mulai membuka serangannya. Kecepatan bergerak nona itu, sesungguhnya sangat mengagumkan, hingga Sim Lok diam-diam juga memuji kepandaian tersebut. Hui Goan Taesu nampaknya tidak berani berlaku gegabah terhadap nona itu, ia kibaskan lengan jubahnya, untuk menyambut serangan nona itu. Pertempuran itu menyangkut nama baik dan nasib Sia Olimpei dengan Tian Mo Kiyong, maka masing-masing mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk menjatuhkan lawannya. Hui Goan Taesu merupakan salah satu orang terkuat dalam golongan Sia Olimpei, setiap serangannya mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat dasyat, sebaliknya dengan wanita itu, meski kekuatan tenaga dalamnya tidak setarap dengan Hui Goan, tapi kelincahannya dan kegesitannya serta gerak tipunya yang aneh-aneh, masih di atas Hui Goan. Wanita itu tahu bahwa pertempuran ini sangat penting, maka setiap serangannya sangat ganas dan telengas. Sebentar saja, pertempuran sudah berlangsung 10 jurus. Pertempuran yang jarang terjadi itu, membuat Simwok dan anak murid Sia Olimsie yang menyaksikan di luar kalangan terkesima. 10 jurus kemudian, gerakan kedua pihak mulai pelahan, wanita itu sudah mandi keringat, sedangkan Hui Goan napasnya sudah memburu. Kalau diantapi demikian, kedua-duanya pasti akan terluka parah. Simwok mengerti sampai di mana bahayanya keadaan itu, maka ia sedang pikirkan suatu daya upaya untuk menjegahnya. Mendadak terdengar suara bentakan wanita berkerudung itu, kemudian hendak melancarkan serangannya. Sim LCK tidak berani ayah lagi, dengan cepat ia bertindak sambil keluarkan bentakan keras, Jiwai tahan dulu. Berbareng dengan suara bentakan itu, dua orang itu melompat mundur, kedua-duanya nampak sempoyongan, hampir saja rubuh. Sim LCK berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian berkata, Jiwai tidak perlu bertempur lagi. Tanda petik. Apakah Chiang Bunjin dapat lihat kalau lolap sudah kalah? Tanya Hui Goan Taesu. Taesu tidak kalah, cuma dengan demikian, pasti ada salah satu yang akan terluka parah atau binasa, jawab Sim LCK yang segera berkata kepada wanita itu, mengapa NONA tidak mau memberitahukan peristiwa yang lama itu kepada Taesu. Hui Goan Taesu menghela nafas dan berkata, kepandayan Lieshichu hampir membuat orang tidak percaya, meski lolap kalah sedikit, tapi sangat kagumi kepandayan Lieshichu. Sim LCK terkejut mendengar perkataan pada ritua yang sportif itu, tanyanya, apakah benar Taesu kalah satu set? Benar, tapi kau tidak dapat lihat itu. Oleh karena lolap sudah kalah, sudah seharusnya mentaati janjiku, tidak akan mengusut kematian anak murid partai kita lagi, sehabis berkata, pada ritua itu hendak meninggalkan rimba tersebut, tapi wanita itu mendadak mencegah dan berkata padanya, Taesu hu tunggu dulu, urusan itu aku hendak beritahukan padamu, supaya kau tidak anggap aku terlaju ganas dan kejam. Bagaimana sebetulnya urusan itu, harap Lieshichu suka jelaskan. Apakah Taesu hu tahu, pada enam tahun berselang, di lembah pekut kok telah terjadi suatu pertempuran yang akan mengakibatkan kehancuran dunia rimba persilatan. Orang-orang Sam Seng Nyo Nyo telah bertempur mati-matian di lembah tersebut, sehingga menerbitkan banyak kematian jiwa manusia. Lolap sudah pernah dengar, kabarnya peristiwa itu timbul karena kitab yang ditulis oleh para ketua empat partai besar rimba persilatan pada delapan puluh tahun berselang. Benar, pada waktu itu, orang-orang dari empat partai besar mungkin tidak ada yang bisa keluar dari lembah tersebut dalam keadaan hidup, jika aku tidak muncul, bukankah perbuatan ini berarti melindungi nama baik empat partai besar tersebut? Benar, apakah perempuan muda yang muncul pada waktu itu, adalah Lieshichu sendiri? Tebakan Jitu, itu adalah aku sendiri. Tapi kemudian aku telah tertipu oleh akal busuk sehingga rusak mukaku. Oleh karena aku hendak memulihkan mukaku, aku perlu dengan obat mujijat yang berupa nyurnya burung ho serta tumbuhan soat som yang usianya masing-masing sudah ribuan tahun. Barang yang tersebut duluan itu aku tahu merupakan barang pusakasia Olimpei. Maka aku minta pertolongan kepada Heng Shihak pergi ke Gunung Siong San, untuk berunding dengan ketua partaimu, tapi ketua partaimu Pek, Bie Siansu bukan saja tidak mau memberikan, bahkan mengatakan Heng Shihak hendak menipu barangnya. Dengan berdasarkan perkataannya Heng Shihak seorang saja, sudah tentu ia tidak percaya. Dia percaya tapi tidak mau memberikan, tatkala Heng Shihak berangkat untuk minta benda pusaka itu, aku percaya akan terjadi hal itu, maka aku telah menjelaskan kepada Heng Shihak semua perkataan yang harus ia katakan kepada Pek, Bie Siansu. Dan setelah diberi keterangan itu, ketua kita tidak mau memberikan benar, nah kau kata apakah Heng Shihak bukan sudah melupakan budi orang? Dengan pertaruhkan jiwaku aku melindungi nama baik Heng Shihak, tapi partai itu ternyata tidak ingat pengorbanan tenaga yang kuberikan, sehingga tujuh murid bisa keluar dari lembah maut itu dalam keadaan selamat. Maka kalau aku minta kembali jiwa anak murid yang dulu aku tolong itu, rasanya toh tidak keterlaluan bukan? Mendengar keterangan itu huigoan lantas berubah. Kalau apa yang kau katakan itu benar, aku pasti akan perintahkan kepada seluruh anggota sesepuh bagian hukum, supaya menghukum Pek, Bie Siansu, untuk menebus dosa terhadap kesalahannya. Lagi pula Syauling Pei adalah partai persilatan golongan Buddha jangankan hanya nyiurnya burung ho saja, sekalipun barang yang lebih berharga dari itu, kalau memang digunakan untuk sesama manusia, juga harus diberikan, apalagi Liesi Chu sudah melepas budi terhadap kita. Sehabis berkata, ia ajak kawannya pamitan dengan wanita itu, lantas berlalu. Setelah huigoan berlalu, wanita itu duduk bersilah, di tanah untuk bersemedi memulihkan tenaganya. Simlok mengawasi wanita itu, mendadak berseru kaget, wayahnya berubah seketika, kemudian mundur satu tindak. Wanita itu agak jadi kejutkan oleh seruan Simlok, ia lantas bertanya, ada apa? Benda apa itu yang tergantung di dadam wanita itu? Tundukkan kepalanya untuk melihat, segera dapat lihat bahwa di atas dadanya tergantung sebuah batu giyok yang berukiran sepasang hati, batu giyok itu keluar dari dalam bajunya, mungkin karena barusan selagi ia sedang bertempur sengit dengan huigoan tai su. Ini adalah batu giyok, demikian jawabnya. Bolehkah aku pinjam lihat sebentar? Wanita itu anggukan kepala, lalu memberikan batu giyok itu kepadanya, Simlok mengamat-amati batu giyok, ternyata sama benar dengan batu giyok kepunyaannya sendiri yang sudah diberikan kepada Tianmo Kiong Chu. Nona aku numpang tanya, ia bertanya dengan suara gemetar, batu giyok ini apakah muridmu Tianmo Kiong Chu yang memberikan padamu? Bukan, batu giyok ini sejak aku masih anak-anak sudah berada di badanku, mengapa kau menanyakan soal ini? Benarkah batu giyok ini bukan pemberian dari muridmu? Apa dia juga ada punya sebuah? Bagaimana aku tidak tahu? Tidak, beberapa hari berselang, aku pernah memberinya sebuah batu giyok berukiran sepasang hati yang sama benar dengan batu giyokmu ini. Apakah kau juga punya sebuah? Simlok tidak kerenu jawab, mendadak ia ingat bagaimana sikap Tianmo Kiong Chu tak kalah melihat batu giyok kepunyaannya sendiri, apakah ia pernah melihat batu giyok kepunyaan suhunya ini? Ia ingat terhadap perkataannya Rase Kemala bahwa batu giyok berukiran sepasang hati ini, semuanya ada tiga buah. Apabila tiga buah batu giyok itu berkumpul, maka terbukalah tabir rahasia yang selama itu merupakan satu teka-teki. Rahasia apa yang menyangkut batu giyok ini? Wanita itu ketika melihat sikap Simlok yang aneh itu merasa heran, maka ia lantas bertanya pula, apakah kau juga mempunyai batu giyok yang serupa ini? Simlok agaknya tersadar dari lamunannya, ia lalu renang jawab sambil menyerahkan batu itu. Benar, aku juga punya sebuah, tapi beberapa hari berselang, sudah kuberikan pada murimu. Apa benar? Simlok anggukan kepala. Wanita itu lompat berdiri dan berkata, kau ikut aku ke Tianmo Kiyong aku hendak melihat itu batu giyok yang kau berikan kepada muridku, apa benar seruaka dengan batu giyoku ini? Dua orang itu baru saja masuk kirimba Kui Ongin, tiba-tiba terdengar suaranya Tianmo Kiyong Chu, kiranya Sim Chiao Gu Bun Jin. Simlok dan wanita itu hentikan kakinya nampak Tianmo Kiyong Chu menghampiri, dengan tindakan lambat-lambat, di belakangnya mengikuti Ginhui dan Giyohui. Tianmo Kiyong Chu tidak mengunjukkan sikap apa-apa, ia memandang wanita berkerudung itu, karena tidak tahu bahwa wanita itu adalah suhunya. Ia bertanya dengan nada suara dingin, barusan aku mendapat laporan bahwa ada seorang berkerudung bertempur sengit dengan seorang paderi dari Xiaolin Pei, tidak nyana adalah kalian berdua. Wanita berkerudung itu menjawab sambil ketawa, bagus sekali kau Tianmo Kiyong Chu, berhadapan dengan suaminya sikapnya masih demikian dingin, kira demikian, bagaimana suami bisa berlaku baik terhadap dirimu. Mendengar ucapan itu Tianmo Kiyong Chu nampak terperanjat, katanya, kau adalah. Bagaimana? Apa suaraku kau juga sudah tidak kenali suhu Tianmo Kiyong Chu berseru dan lantas memberi hormat. Sudah tidak usah, aku kira suaraku sudah tidak kau kenali lagi. Kata suhu sudah tidak akan muncul di dunia Kang Oung lagi, bagaimana aku bisa menduga kalau suhu? Gini Hwi dan Giyok Hwi juga lantas maju. Wanita itu berkata pula, sambil ketawa getir, Xiaochie, jangan tanya aku dulu, hingga kau tidak abaikan orang lain. Ucapan itu sudah tentu ditunjukkan kepada diri Simlok, Tianmo Kiyong Chu setelah mendengar teguran demikian, mengawasi Simlok dengan sinar metu besar, katanya, suhu, aku tidak mau perdulikan dia lagi. Tidak mau perdulikan dirinya? Kenapa bukankah aku sudah beritahukan padamu? Oh, perkara tidak ada artinya, bagaimana selalukah simpan di hati? Mari sini, minta maaf kepada suamimu, dengan wayah merah Tianmo Kiyong Chu menjawab, suhu, kau. Kenapa? Kau tidak mau. Tianmo Kiyong Chu terpaksa menghampiri Simlok, katanya dengan suara gelagapan, kau, kau, hanya itu saja yang ia mampu katakan, selanjutnya ia tidak tahu apa yang harus diucapkan. Wanita berkerudung itu tertawa getir, katanya, sia o chie, kau seharusnya merasa beruntung naik. Wanita itu menghela nafas panjang, agaknya terkenang kejadian di masa yang lampau. Dengan pikiran duka Tianmo Kiyong Chu berkata, suhu, apa kau ingat kejadian di masa yang lampau lagi? Bagaimana aku tidak memikirkan ia menghela nafas, kemudian bertanya, sia o chie, kabarnya suamimu. Suhu, kita belum kawin secara resmi, bagaimana suhu katakan suamiku oh, katanya sim sia o hiap ada memberikan padamu sebuah batu giyok. Berukiran sepasang hati. Ya, jawab Tianmo Kiyong Chu, suhu, waktu itu setelah melihat batu giyok itu, aku masih mengira kepunyaanmu, beberapa kali aku ingin menanyakan, tapi selalu lupa. Dimana, coba aku lihat. Tianmo Kiyong Chu memperlihatkan batu giyok pemberian Simlok, wanita itu bandingkan dua buah batu giyok itu satu sama lain, ternyata serupa benar. Dengan tangan gemetaran wanita itu berkata, batu giyok ini bagaimana ada dua buah? Bukan cuma dua, malah semuanya ada tiga. Tiga, apakah batu giyok ini semuanya ada tiga buah benar? Dimana sebuah yang lainnya di tangan-tangan Rase Kumala? Di tangan Rase Kumala di lembah pekutkok? Benar, batu giyok serupa ini semuanya berjumlah tiga, bahkan kabarnya batu ini mengandung rahasia besar. Simlok lalu menceritakan apa yang dituturkan oleh Rase Kumala waktu itu. Wanita itu lalu bertanya, asal tiga buah batu itu berkumpul menjadi satu, ini berarti tersingkapnya tabir rahasia yang selama ini masih merupakan suatu teka-teki besar. Benar, bagaimana kalau kita pergi ke lembah pekutkok? Baiklah dengan melanggar laranganku sendiri, kali ini aku ikut kau ke lembah pekutkok. Kenapa kau berkata melanggar larangan? Sebab aku sudah bersumpah, sebelum muka ku semibuh kembali seperti sediakala, aku tidak akan muncul lagi di dunia Kang Ou. Kelembah pekutkok bukan berarti terjun ke dunia Kang Ou. Wanita itu tidak menjawab, ia mengawasi Tianmo Kiong Chu dan berkata padanya, jangan berdiri saja, kita hendak pergi, apa kau tidak mengucapkan kata apa-apa padanya? Tianmo Kiong Chu terpaksa mendekati Simlok dan berkata padanya, harap kau jaga diri baik-baik. Simlok ketawa dan berkata, kalau tidak senang, lebih baik jangan kata apa-apa, ucapan ini kedengarannya ketus sekali. Tanda petik. Tianmo Kiong Chu delikan matanya, sedang dalam hatinya berkata, kau telah kurung aku enam hari, aku dulu membuat perhitungan denganmu. Terima kasih telah menonton!